Gunung Berkabut Akhirnya Kembali Setelah beberapa hari bepergian, Ye Chen Feng dan kelompoknya terbang kembali ke situ selama Gunung Berkabut. Melihat Gunung Berkabut yang tak berujung dan begelombang serta energi spiritual langit dan bumi yang mengelilingi puncak, Ye Chen Feng berkata dengan ringan, Saya tidak berharap Mo Feng Yun membantu kami membangun kembali Gunung Berkabut dan memulihkan vitalitas di sini. Ini menyelamatkan kami dari banyak masalah. Ayo pergi ke Gunung. Dengan itu, Ye Chen Feng dan kelompoknya terbang ke Gunung Berkabut yang rimbun dan kuno. Beraninya kamu, ini adalah Sekte Iblis Barat. Orang luar akan dibunuh tanpa ampun. Saat Ye Chen Feng hendak merobek batasan di Gunung Berkabut, raungan marah terdengar. Lebih dari sepuluh murid dari Sekte Iblis Barat keluar dari batasan di Gunung. Namun, ketika mereka melihat ratusan murid Gunung Berkabut, mereka jelas terkejut. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak ada Sekte Iblis Barat di wilayah Roh Utara. Ye Chen Feng berkata dengan dominan. Dia melambaikan tangannya dengan ringan, dan sejumlah besar pola pedang dao jatuh seperti merkuri, membunuh lebih dari sepuluh murid Sekte Iblis Barat. Kemudian, Ye Chen Feng mengulurkan tangannya, dan kehendak lima elemen menyembur keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi tangan raksasa lima elemen. Itu membanting dengan keras, dan kekuatan menakutkan dari kehendak lima elemen langsung merobek batasan yang tersembunyi di Gunung. Setelah merobek batasan luar, Ye Chen Feng dan kelompoknya segera terbang ke Gunung Berkabut. Ketika mereka menerobos beberapa batasan dan tiba di puncak Gunung Berkabut, mereka menemukan bahwa puncak itu diselimuti oleh susunan yang menakutkan. Krune formasi yang samar-samar terlihat berkedip-kedip di kehampaan, menutup seluruh kehampaan. Yah, mereka tidak menyangka Mo Feng Yun akan membuat susunan yang begitu kuat. Merasakan kekuatan susunan ruang terlarang di depan mereka, mata Ye Chen Feng menembakkan sinar cahaya. Kekuatan otak pemakan dewa memancar keluar sepenuhnya, menyimpulkan kekuatan susunan ruang terlarang di depan mereka. Suara mendesing. Suara yang menusuk telinga menembus udara. Mata Ye Chen Feng terkunci pada satu titik. Dia dengan cepat mencabut pedangnya. Cahaya pedang sepanjang beberapa kaki ditembakkan dan menembus ke depan. Retakan. Arrai ruang terlarang yang menakutkan diserang oleh pedang Ye Chen Feng. Itu pecah seperti kaca, dan sejumlah besar retakan menyebar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Iblis berkonsentrasi. Saat lari keluar angkasa terlarang hancur, Ye Chen Feng melihat Mo Kian Xin, yang mengendalikan inti susunan. Mo Kian Xin adalah tiruan Mo Feng Yun. Keberadaannya cukup untuk membuktikan bahwa Mo Feng Yun ada di gunung berkabut. Kemana kamu pergi? Mo Kian Xin segera mencoba kabur, tapi Ye Chen Feng lebih cepat lagi. Menggunakan kekuatan absolutnya, dia menembus batasan yang rusak dan mengejar Mo Kian Xin. Berhenti. Jika Anda mendekat, kami akan membunuh mereka. Saat Ye Chen Feng hendak mengejar Mo Kian Xin, lebih dari sepuluh ahli sekte Iblis Barat muncul, menyandera lebih dari sepuluh seniman bela diri kurus. Seniman bela diri ini semua murid gunung berkabut yang tidak pergi dengan Sue Piaoling saat itu. Jangan sakiti mereka. Jika Anda berani menyakiti mereka, saya akan memastikan Anda mati dengan mengerikan. Sue Piaoling dan yang lainnya yang mengikuti di belakang Ye Chen Feng sedikit mengubah ekspresi mereka. Mereka memelototi para ahli sekte Iblis Barat dan memperingatkan dengan keras. Saya bisa membiarkan mereka pergi, tetapi Anda harus meninggalkan gunung berkabut. Jika tidak, kami akan segera membunuh mereka. Mo Kian Xin dengan dingin mengancam Ye Chen Feng saat dia menatapnya dengan dingin. Huff, Anda pikir Anda bisa mengancam saya? Ye Chen Feng mencibir. Kekuatan jiwa meletus dari pikirannya, membentuk kekuatan memusingkan yang menakutkan. Seperti palu yang berat, itu menabrak lautan jiwa para ahli sekte Iblis Barat yang menyandera murid-murid Sue Piaoling. Bang, bang, bang. Setelah terkena serangan memusingkan Ye Chen Feng, lautan jiwa para ahli sekte Iblis Barat segera meledak. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari kepala mereka yang meledak. Mereka jatuh kegenangan darah dan mati. Anda. Melihat Ye Chen Feng membunuh lebih dari sepuluh ahli sekte Iblis Barat tanpa mengedipkan mata, mata Mo Kian Xin melebar seolah-olah dia telah melihat hantu. Saat dia sadar kembali dan berbalik untuk melarikan diri, cahaya redup melintas di depan matanya. Ye Chen Feng muncul di depannya dengan kecepatan yang diluar imajinasinya dan mendaratkan pukulan di tubuhnya, membuatnya terbang. Cheng Feng, hati-hati. Saat Ye Chen Feng mengirim Mo Kian Xin terbang, bayangan darah tiba-tiba muncul. Dengan kecepatan lebih cepat dari cahaya, itu memancarkan gelombang suara yang menusuk saat menyerang Ye Chen Feng. Rantai Hantu Iblis. Meskipun serangan dekat Scarlet Blood Heavenly Bed, Ye Chen Feng tidak panik. Mengabaikan gelombang suara yang menusuk, lima rantai Hantu Iblis hitam keluar dari tubuh Ye Chen Feng seperti lima naga hitam, melingkari kelelawar surgawi darah merah. Setelah menerobos ke alam kaisar binatang tempur kelas 4, kekuatan Ye Chen Feng telah mencapai tingkat yang menakutkan. Rantai Hantu Iblis yang diapadatkan bahkan lebih kuat, langsung menutup rute pelarian kelelawar surgawi darah merah, mengikatnya dan mencegahnya bergerak. Sangat kuat, Cheng Feng benar-benar menjadi sangat kuat. Melihat Ye Chen Feng dengan mudah mengikat kelelawar surgawi darah merah, suep yaoling dan yang lainnya menghirup udara dingin. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa hanya dalam 3 tahun, Ye Chen Feng akan tumbuh ke tingkat seperti itu, untuk dapat dengan mudah menekan binatang surgawi kelas 8. Mo Kinshin, beritahu aku di mana Mo Feng Yun berada. Jika Anda bekerja sama, saya dapat menyelamatkan hidup Anda. Ye Chen Feng memandang Mo Kinshin, yang sedang berbaring di tanah dengan dadanya yang cacat, dan bertanya tanpa membiarkan adanya perlawanan. Ye Chen Feng awalnya ingin melepaskan roh jiwanya untuk menemukan Mo Feng Yun. Namun, ketika roh jiwanya menutupi seluruh puncak berkabut, dia tidak dapat menemukan Mo Feng Yun. Dia tidak punya pilihan selain menginterogasi Mo Kinshin. Menghadapi interogasi Ye Chen Feng, Mo Kinshin mengabaikannya dan menutup matanya, berpura-pura mati. Apa menurutmu dengan berpura-pura mati? Aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Ye Chen Feng mencibir dan muncul di samping Mo Kinshin. Dia memadatkan rantai hantu iblis untuk mengikat tubuh Mo Kinshin dan meminjam kekuatan otak pemakan dewa untuk mencari jiwanya. Pada saat ini, di ruang independen jauh di dalam reruntuhan alam abadi-abadi, Mo Feng Yun, yang mengenakan jubah hitam dan berendam di kolam, tiba-tiba membuka matanya dan mengerutkan kening. Dia mencoba menerobos ke ranah kaisar binatang tingkat 5. Ye Chen Feng, kamu memang musuhku yang ditakdirkan. Hanya dalam tiga tahun, Anda telah tumbuh ke tingkat seperti itu. Setelah menyaksikan kekuatan menakjubkan Ye Chen Feng melalui Mo Kinshin, Mo Feng Yun mengungkapkan ekspresi yang bermartabat dan terkejut. Meskipun dia telah menemukan banyak peluang di reruntuhan alam abadi berkabut dan kekuatannya telah meningkat, dia hanya selangkah lagi dari menerobos ke kaisar binatang kelas 5. Dia juga memiliki kartu truf yang besar. Namun, Ye Chen Feng memiliki terlalu banyak pembantu, dia tidak punya pilihan selain menghindarinya. Ye Chen Feng, cepat atau lambat, aku akan membunuhmu dan mengirimmu ke neraka dengan tanganku sendiri. Mo Feng Yun bersumpah dalam hatinya. Merasakan ancaman dari Ye Chen Feng, Mo Feng Yun tidak punya pilihan selain melepaskan gagasan untuk menerobos ke kaisar binatang kelas 5 dan pergi dengan cepat. Namun, ketika dia diam-diam membuka batasan ruang dan pergi melalui rute pelarian yang telah dia gali sebelumnya, dua sinar pedang yang sangat tajam menembus ruang tersebut. Satu pedang menutup rute pelariannya, sementara yang lain menebasnya, memaksanya untuk menghindar dengan cepat. Saat berikutnya, tangan besar dao jatuh dari langit dengan kekuatan penghancur yang tak tertandingi. Itu menembus lapisan tebal dan ruang terbatas dan meraih Mo Feng Yun, memaksanya keluar dari alam abadi berkabut. Mo Feng Yun, kita bertemu lagi. Kemana kamu pergi? Ye Chen Feng meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap Mo Feng Yun, yang memiliki ekspresi bermartabat dan muram, dan berkata dengan senyum tipis. Ye Chen Feng, saya tidak menyangka Anda akan berani kembali. Mo Feng Yun mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah. Mengapa saya tidak berani kembali? Ye Chen Feng mencibir dan berkata dengan sombong, kali ini, saya akan melihat siapa yang bisa menghentikan saya. 992 Baik baik baik, biarkan saya melihat seberapa kuat Anda sekarang. Binatang spiritual Mo Feng Yun, Golden Ice Viendispiton, muncul dari tubuhnya dan melayang di atas kepalanya. Itu meludahkan lidahnya yang bercabang panjang dan menatap Ye Chen Feng. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Saya tidak berharap binatang spiritual Anda bermutasi dan berubah menjadi naga banjir. Ye Chen Feng tidak terlihat terkejut saat melihat tanduk di dahi binatang spiritual Mo Feng Yun, Golden Ice Viendispiton. Tidak peduli seberapa kuat Mo Feng Yun, dia tidak bisa mengancamnya. Prajurit Dao Iblis Langit Mo Feng Yun dengan cepat bergabung dengan Golden Ice Viendispiton dan menebas Ye Chen Feng dengan Skyfin Dao Soldier. Dia ingin menangkapnya dan membawanya pergi. Senjata Dao tingkat rendah tampak sedikit lusuh sekarang. Di masa lalu, senjata Dao tingkat rendah dapat dianggap sebagai harta karun nomor satu di benua barat. Tapi sekarang, Ye Chen Feng telah merampok Singluo Sky City dan Shen Luo Hall. Dia memiliki lebih dari 10 senjata Dao kelas menengah dan bahkan lebih banyak senjata Dao kelas rendah. Pacaran Kematian Ketika Mo Feng Yun melihat bahwa Ye Chen Feng memblokir serangan tentara Findao Langit dengan tangan kosong, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Empat puluh pola Saber Dao bergabung dengan Skyfin Dao Soldier dan meningkatkan kekuatannya. Dia ingin memotong tangan Ye Chen Feng. Tapi tangan Ye Chen Feng sebanding dengan senjata Dao kelas menengah. Tentara Dao Findao Langit menebasnya dengan kekuatan yang tak tertahankan, tapi itu tidak bisa melukai tangannya. Mo Feng Yun merasa pedangnya telah menebas besi hitam yang paling keras. Kekuatan yang kuat melewati Skyfin Dao Soldier dan masuk ke lengannya. Itu meretakkan jaring di antara ibu jari dan jari telunjuknya, dan ada bekas mati rasa di lengannya. Apa, bagaimana ini mungkin? Mata Mo Feng Yun melebar. Dia tidak percaya bahwa tubuh fisik Ye Chen Feng begitu kuat sehingga serangan pedangnya tidak bisa menyakitinya sama sekali. Tidak ada yang tak mungkin. Hari ini, saya akan memberitahu Anda seberapa besar jarak antara kekuatan kita. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng mengulurkan tangannya. Dao Will dari lima elemen menyembur keluar dan berubah menjadi tangan besar-besar. warna-warni yang menutupi langit. Dengan rasa penindasan yang tak tertandingi, itu menekan Mo Feng Yun. Delapan surga dari lima elemen niat Dao. Setelah menyaksikan lebih dari delapan puluh lima pola elemen Dao menyembur keluar dari tubuh Ye Chen Feng, hati Mo Feng Yun kacau balau. Dia tidak percaya bahwa hanya dalam beberapa tahun, Ye Chen Feng telah berkembang sedemikian rupa. Dia dengan panik mengelak dengan sekuat tenaga. Di dalam hatinya, bahkan ada jejak penyesalan. Dia menyesal bahwa dia tidak berusaha mati-matian untuk membunuh Ye Chen Feng saat itu. Tapi sekarang, dia tidak punya jalan keluar. Jika dia tidak bisa mengalahkan Ye Chen Feng, hanya kematian yang akan menunggunya. Ledakan. Telapak lima elemen hancur, langsung mendistorsi void. Gelombang kekuatan luar angkasa yang kuat melonjak ke segala arah dan membombardir Mo Feng Yun, yang tidak bisa mengelak tepat waktu. Dampaknya menyebabkan kidan darahnya bergejolak, dan aliran darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Mo Feng Yun, saat kita bertemu lagi, kamu benar-benar mengecewakanku. Jika kekuatan Anda hanya pada level ini, Anda bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk diserahkan kepada saya. Otak pemakan jiwa ke-6 ditinggalkan untuknya. Tetapi jika kekuatan dan potensi Mo Feng Yun tidak dapat memuaskan Ye Chen Feng, maka Ye Chen Feng tidak akan menyanyiakan otak pemakan jiwa yang begitu berharga untuknya. Demon Heart, Bluteline Ignition, Bissoul Form Mo Feng Yun menyeka darah yang mengalir keluar dari sudut mulutnya dan dengan cepat menyalakan jantung iblis dan kekuatan garis darahnya. Dia berubah menjadi bentuk jiwa buas terkuatnya dan bertarung dengan sekuat tenaga. Ye Chen Feng, aku ingin kamu mati. Mo Feng Yun, yang dipenuhi dengan aura setan, meraung. Dia meningkatkan niat dao yang telah dia pahami secara ekstrim dan meningkatkan kekuatan serangannya hingga batas tertinggi. Dia menebas Ye Chen Feng. Kekuatan tebasan ini lumayan, tapi masih jauh dari cukup untuk melukaiku. Ye Chen Feng berdiri diam, membiarkan Mo Feng Yun menebasnya. Saat tebasan Mo Feng Yun hendak mengenai kepala Ye Chen Feng, lapisan cahaya pertahanan kemasan menyelimuti tubuh Ye Chen Feng semakin meningkatkan kekuatan serangannya. Membelanjakan. Terdengar suara kain robek, Mo Feng Yun telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan teknik tubuh emas. Tapi ketika senjata Sky Dimendao, yang kekuatannya telah dikurangi menjadi ekstrim, menebas kepala Ye Chen Feng, itu tidak bisa menyakitinya sama sekali. Melihat kekuatan mengejutkan Ye Chen Feng, Mo Feng Yun ketakutan. Dia secara naluriah ingin mundur. Tapi saat dia mundur, Ye Chen Feng maju selangkah. Diagram pedang aneh muncul di bawah kakinya. Sejumlah besar pola pedang dao ditembakkan dan menyerang Mo Feng Yun seperti hujan pedang. Mereka menerobos pertahanannya seperti pisau panas menembus mentega dan menerbangkannya. Ketika Mo Feng Yun terluka oleh langkah pedang Ye Chen Feng, dia tiba-tiba mengunci matanya pada Baixia yang cantik dan anggun, yang mengenakan gaun seputih salju. Dia ingin menggunakannya untuk mengancam Ye Chen Feng dan memperjuangkan kesempatan untuk bertahan hidup. Tiba-tiba, Zheng Bi Yue yang mengenakan jubah Phoenix berdiri di depannya. Kekuatan yang meletus dari tubuhnya membuat Mo Feng Yun merasa seolah-olah hati dan isi perutnya tercabik-cabik. Kaisar Monster Pertempuran Tingkat 6 Hati Mo Feng Yun bergetar. Dia tidak berani mendekati Zheng Bi Yue dan dengan cepat berbalik. Tetapi pada saat ini, Ye Chen Feng tiba-tiba mendekatinya dan menjepit tangan kanannya di bahunya seperti penjepit. Kemudian, dengan kekuatan puluhan juta paun, Ye Chen Feng melempar Mo Feng Yun, yang kehilangan kendali atas tubuhnya, ke tanah. Dia menghancurkan lubang besar di tanah dan sejumlah besar darah menyembur keluar dari tubuhnya. Energi keadaan abadi, fusi. Tubuh Mo Feng Yun terluka parah lagi dan lagi. Dia menggunakan kartu truf terakhirnya. Dia meminjam kekuatan hati iblis dan secara paksa menggabungkan energi keadaan abadi dari alam abadi etiril ke dalam tubuhnya. Dia menekan lukanya dan merangsang potensi tubuhnya untuk meningkatkan kekuatannya. Tebasan setan langit dari sepuluh arah. Setelah menggunakan Immortal State Energy untuk meningkatkan level kultivasinya, Mo Feng Yun mengabaikan lukanya dan menebas Cross Blood Slash. Itu membelah kekosongan dan menebas ke arah Ye Chen Feng. Ledakan. Ye Chen Feng dengan cepat menekan. Tinju yang mengerikan menghancurkan Sky Demon Slash of Ten Directions dan muncul di depan Mo Feng Yun di bawah tatapannya yang ngeri. Setan surgawi menarik ke segala arah. Saat Ye Chen Feng mendekat, Mo Feng Yun melepaskan gerakan pamungkasnya. Delapan lampu sabre setan langit menebas, membawa serta kekuatan untuk menghancurkan segalanya, mengarah ke Ye Chen Feng. Murid Ye Chen Feng mengerut saat delapan aura sabre iblis surgawi menebas. Dia dengan cepat menyerang dengan telapak tangannya. Kehendak jalan yang menakutkan berubah menjadi naga ilusi ganas yang merobek aura pedang iblis surgawi. Itu mendarat dengan keras di tubuh Mo Feng Yun, melukai dia dengan parah dan membuatnya terbang. Mo Feng Yun mencium ancaman kematian setelah menderita begitu banyak luka. Namun, dia tidak menerima nasibnya. Dia dengan cepat mengeluarkan buah surga yang hitam pekat seukuran buah lengkeng dan menelannya. Dia telah menemukan buah surga ini di reruntuhan alam abadi berkabut. Karena energi roh yang dikandungnya terlalu kuat, dia tidak pernah berani mengkonsumsinya. Tapi sekarang, dia tidak punya pilihan selain pergi keluar. Pada saat berikutnya, tubuhnya membengkak. Sejumlah besar darah dan energi mengalir keluar dari pori-porinya. Rasa sakit yang luar biasa membuat seluruh wajahnya berkerut. Saat kekuatan Mo Feng Yun meningkat, Ye Chen Feng mendekat lagi. Dia melepaskan 25 juta pon kekuatan dan kehendak jalan lima elemen untuk menyerang Mo Feng Yun dengan sekuat tenaga. Dia benar-benar menekan serangan Mo Feng Yun, merusak tubuhnya, dan membuat tubuhnya yang bengkak terbang lagi dan lagi. Tubuh Mo Feng Yun dirusak, tetapi potensi tubuhnya distimulasi sedikit demi sedikit di bawah serangan seperti air pasang Ye Chen Feng. Tiba-tiba, raungan gemuruh bergema di langit. Matahari yang menyilaukan ditutupi oleh awan gelap yang berkumpul dengan cepat. Di bawah serangan ganas Ye Chen Feng, Mo Feng Yun berada di ambang kematian. Potensinya benar-benar terstimulasi. Setelah menyerap sejumlah besar energi buah surga, Mo Feng Yun menarik hukuman surga. 993 Mo Feng Yun, jika Anda dapat melewati hukuman ilahi dan menghaluskan dao Anda, saya akan memberi Anda kesempatan untuk hidup dan membiarkan Anda tunduk kepada saya. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Melihat bahwa Mo Feng Yun telah menarik hukuman ilahi, Ye Chen Feng mengungkapkan senyum penuh arti. Dia berhenti menyerangnya dan dengan cepat mundur ke samping. Ketika Ye Chen Feng mundur, Mo Feng Yun yang terluka parah tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri. Namun, ketika dia mencoba yang terbaik untuk keluar dari pengepungan, sesosok ilusi berdiri di depannya, menghalangi jalannya. Ye Chen Feng, apakah kamu ingin binasa bersamaku? Merasa bahwa hukuman ilahi akan segera turun, Mo Feng Yun, yang berada di bawah tekanan besar dan mencium aroma kematian, meraung pada Ye Chen Feng. Mo Feng Yun, jangan gugup. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata, saya berkata, jika Anda dapat melewati hukuman ilahi, saya akan memberi Anda kesempatan untuk tunduk kepada saya. Tetapi jika Anda gagal, Anda akan dipukul sampai mati oleh hukuman ilahi. Anda tidak dapat menyalahkan siapapun. Anda. Melihat penampilan tenang Ye Chen Feng, Mo Feng Yun merasa gelisah. Namun, Ye Chen Feng terlalu kuat. Dia tidak bisa keluar dari pengepungan dengan kekuatannya. Tak berdaya, Mo Feng Yun hanya bisa menekan dorongan dan kegelisahan di dalam hatinya. Dia dengan cepat duduk bersila di tanah, menyesuaikan napasnya dan menunggu hukuman ilahi turun. Jika dia bisa melewati hukuman ilahi dan menerobos ke tingkat kelima, Mo Feng Yun merasa bahwa dia mungkin memiliki kesempatan untuk hidup. Pada saat hidup dan mati, dia hanya bisa mempertaruhkan segalanya dalam satu lemparan, bersaing dengan surga, berjudi dengan surga. Hukuman ilahi akan segera turun. Semua orang dengan cepat mundur keluar area kesusahan. Merasa bahwa hukuman dewa yang ditarik oleh Mo Feng Yun tidak biasa, Kang Sung Chen dan yang lainnya dengan cepat memimpin orang-orang di gunung berkabut keluar area kesengsaraan jika mereka diserang oleh hukuman dewa. Hukuman ilahi macam apa yang akan ditarik Mo Feng Yun ketika dia menerobos ke tingkat kelima? Ye Chen Feng melihat awan kesengsaraan bergulir di langit yang semakin tebal dan tebal. Dia menunjukkan sedikit harapan, saya harap ini tidak mengecewakan saya. Alasan mengapa Ye Chen Feng menunjukkan belas kasihan adalah karena dia ingin menaklukkan Mo Feng Yun. Jika dia bisa menaklukkannya, Ye Chen Feng bisa melakukan banyak hal dengan identitasnya. Gemuruh. Raungan guntur yang memekakan telinga terdengar dari awan kesusahan hitam yang tingginya puluhan sang. Suara yang menakutkan menyebabkan banyak murid gunung berkabut yang lebih lemah secara naluriah merasa takut. Kaki mereka tidak bisa membantu tetapi gemetar. Seolah-olah hukuman surgawi sedang turun, dan mereka akan dihancurkan oleh hukuman surgawi, bahkan tidak meninggalkan tulang mereka. Saat guntur di awan kesusahan menjadi semakin sering, hari kiamat muncul di awan kesusahan yang tebal, memantulkan cahaya hitam yang menerangi seluruh ruang. Adegan aneh itu seolah-olah akhir dunia telah tiba. Hukuman surgawi Armageddon, Mo Feng Yun ini benar-benar tidak mengecewakanku. Jika dia bisa selamat dari Armageddon Heavenly Punishment, kekuatan dan dao intennya akan tumbuh pesat, dan dia akan menjadi bidak catur yang penting bagiku. Ye Chen Feng sangat menyadari kekuatan Sun Extinguising Heavenly Punishment. Dia mengungkapkan senyum tipis saat tubuhnya berkedip dan muncul di samping Mo Kian Xin, yang masih terikat oleh iblis langit. Dia melepaskan ikatannya dan melemparkannya ke arah Mo Feng Yun. Melihat Ye Chen Feng melempar Mo Kian Xin, Mo Feng Yun mengerutkan kening. Namun, dia tidak menyanyiakan niat baik Ye Chen Feng. Dia dengan cepat menyatu dengan Mo Kian Xin, semakin meningkatkan kekuatannya. Ledakan! 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 Saat Mo Feng Yun sedang memurnikan buah surgawi kuno yang dia duga berasal dari domen surgawi untuk menyembuhkan luka-lukanya, hampir seribu sambaran petir ditembak jatuh seperti bima sakti, membombardir Mo Feng Yun dan Ye Chen Feng yang berada di daerah kesengsaraan. Merasakan teror hukuman surgawi, banyak murid gunung berkabut yang tidak kuat secara mental jatuh ke tanah ketakutan. Wajah mereka pucat saat tubuh mereka bergetar. Ye Chen Feng tidak bereaksi terhadap sambaran petir yang sangat merusak saat dia berdiri di udara. Dia membiarkan petir menyambar tubuhnya, menggunakan kekuatan petir untuk meredam tubuh fisiknya. Ye Chen Feng dengan mudah menanggung hukuman surgawi, tapi Mo Feng Yun tidak setenang dia. Dia memegang senjata daosetan langit dan menyerang dengan sekuat tenaga, mengguncang hukuman surgawi. Buah surgawi yang dikonsumsi Mo Feng Yun mengandung energi yang sangat besar. Di bawah hukuman surgawi, energi buah surgawi terus-menerus menyatu ke dalam tubuh Mo Feng Yun, mengisi kembali energi tubuhnya dan mendukungnya untuk melewati kesengsaraan. Meskipun Ye Chen Feng diliputi oleh seribu sambaran petir, mereka tidak dapat menembus pertahanan tubuh fisiknya, apalagi melukainya. Di bawah pengaruh sambaran petir, dia mencoba menggabungkan kekuatan hukuman surgawi ke titik akupuntur senjue miliknya, perlahan-lahan meningkatkan kekuatan tubuh fisiknya. Senior Jiang, apakah Cheng Feng akan baik-baik saja? Meskipun Ye Chen Feng kuat, Ji King Sui dan Bai Siya mau tidak mau merasa gugup setelah menyaksikannya dilalap oleh beberapa ratus sambaran petir. Jangan khawatir, kekuatan Cheng Feng jauh melampaui kami bertiga. Tingkat hukuman surgawi ini tidak akan menjadi ancaman baginya. Melihat dua wajah cantik itu, Kang Sung Chen berkata dengan senyum tipis. Dia sama sekali tidak mengkhawatirkan keselamatan Ye Chen Feng. Semakin banyak petir menembus awan kesusahan, Ye Chen Feng dan Mo Feng Yun bertahan hampir dua jam pembaptisan sebelum tingkat pertama hukuman surgawi menghilang. Sama seperti tingkat pertama hukuman surgawi, yang berlumuran darah dan memiliki kulit hangus, menghilang, hukuman surgawi pemadaman matahari yang paling menakutkan turun. Ketika mendarat di udara, Sun Extinguishing Heavenly Punishment terbelah menjadi dua dan merobek kekosongan, masing-masing menyerang Ye Chen Feng dan Mo Feng Yun. Lima niat dao, niat dao langit dan bumi, niat dao hidup dan mati, pengurungan. Ketika matahari memadamkan hukuman surgawi menghantam seperti bintang jatuh, tiga dao wheels yang menyatu besar menyembur keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan berubah menjadi tangan besar yang menutupi langit. Itu meraih Sun Extinguishing Heavenly Punishment dan memegangnya di telapak tangannya, memenjarakannya. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng menyimpulkan tiga niat dao secara ekstrim dan menggunakan kekuatan niat dao untuk memadatkan hukuman surgawi hari kiamat. Niat dao yang menakutkan berfluktuasi, memutar dan merobek kehampaan, membentuk badai yang merusak. Setelah lebih dari satu jam, di bawah penyempurnaan dari tiga maksud dao menyatu yang disimpulkan oleh Ye Chen Feng, hukuman surgawi pemadaman matahari diringkas menjadi seukuran kepalan tangan. Kemudian, Ye Chen Feng membuka mulutnya dan menelan Sun Extinguishing Heavenly Punishment, yang cukup untuk menghancurkan kaisar binatang tempur tingkat lima. Mengabaikan rasa sakit yang hebat di tubuhnya, dia mengendalikan Chaos Divine Wood untuk menekan Sun Extinguishing Heavenly Punishment. Dia mengaktifkan Divine Chang of Nine Transformations dan memurnikan Sun Extinguishing Heavenly Punishment ke meridian Shen Ke di pusarnya, mengubahnya menjadi mutiara spiritual. Adegan dia menelan Sun Extinguishing Heavenly Punishment juga mengejutkan orang-orang di gunung berkabut. Bahkan Kang Sung Chen dan dua lainnya mengungkapkan ekspresi terkejut dan kagum. Mereka tahu bahwa mereka tidak dapat melakukan sesuatu seperti menelan Doomsday Heavenly Punishment secara langsung. Kekuatan hukuman surgawi dapat menghancurkan tubuh mereka. Ye Chen Feng langsung menelan Sun Extinguishing Heavenly Punishment, tapi Mo Feng Yun tidak setenang dirinya. Tubuhnya dihancurkan tanpa bisa dikenali oleh Sun Extinguishing Heavenly Punishment. Tulang putih terlihat di banyak tempat, dan organ dalamnya rusak parah. Dia memberikan segalanya, membakar hati iblisnya secara ekstrim, menyimpulkan niat Dao, dan memeras otaknya, tetapi dia masih tidak dapat menahan kehancuran hukuman surgawi pemadam matahari. Jika bukan karena buah surgawi yang terus-menerus menyembuhkan tubuhnya yang terluka parah dan mengisi kembali energinya, dia akan dibunuh oleh hukuman surgawi pemadam matahari. Sialan, apakah perbedaan kekuatan antara dia dan aku benar-benar sebesar itu? Melihat Ye Chen Feng menelan Sun Extinguishing Heavenly Punishment, hati Mo Feng Yun menjadi dingin. Dia memiliki perasaan bahwa bahkan jika dia selamat dari hukuman surgawi dan menerobos ke alam kaisar binatang tempur tingkat 5, dia tidak akan dapat melarikan diri. Dia sudah kehilangan kendali atas hidupnya. 994. Gemuruh. Sementara Mo Feng Yun terganggu oleh Ye Chen Feng menyempurnakan Sun Extinguishing Heavenly Punishment, kekuatan hukuman surgawi menghancurkan Dao Inten miliknya dan membombardir tubuhnya, hampir menghancurkannya. Mo Feng Yun membuka mulutnya. Melihat bahwa Mo Feng Yun yang terluka parah tidak dapat menahan baptisan matahari yang memadamkan hukuman surgawi dan hampir mati, sebuah suara bergema terdengar di telinganya, mengguncang jiwanya. Secara naluriah membuka mulutnya, Ye Chen Feng menjentikan jarinya, dan grit Dao Pil yang berisi Dao Wil yang kuat terbang ke mulutnya. Itu berubah menjadi kekuatan obat agung yang menyatu ke dalam tubuhnya, menyembuhkan luka-lukanya dan mempercepat transformasi basis kultifasinya. Pil Dao Hebat. Mo Feng Yun tergerak. Dia tidak menyangka bahwa Ye Chen Feng akan memberinya Pil Dao Besar yang begitu berharga pada saat yang genting. Meskipun dia tahu bahwa Ye Chen Feng memiliki motif untuk menyelamatkan nyawanya pada saat yang genting, dia tidak punya pilihan. Jika dia tidak bisa selamat dari hukuman surgawi pemadaman matahari, dia akan dibunuh oleh hukuman surgawi pemadaman matahari. Tarian Iblis Surgawi ke segala arah. Dengan dukungan dari kekuatan jiwa agung Pil Dao Besar, Mo Feng Yun menggunakan senjata Dao Iblis Surgawi dan terus-menerus menebas bayangan sabar Iblis Surgawi untuk menyerang hukuman surgawi pemadaman matahari, menyebabkan retakan muncul pada hari kiamat hitam. Sejumlah besar pola Dao bergabung menjadi daging dan darahnya, meningkatkan pemahamannya tentang niat Dao. Black Doomsday retak, dan pola arai pemusnahan yang melonjak bahkan lebih kuat. Mereka menelan Mo Feng Yun seperti air pasang dan terus memperburuk lukanya. Hati Iblis, meledak. Mo Feng Yun mengambil keputusan dan mengambil risiko untuk meledakan kekuatan Demon Heart. Aura Iblis yang mengerikan mengalir keluar dari tubuhnya, mencabik-cabik dagingnya dan bergabung ke dalam selnya untuk melawan pola arai pemusnahan. Tindakan Mo Feng Yun sangat berbahaya. Jika dia ceroboh, dia akan dikutuk selamanya. Namun, dengan penyembuhan berkelanjutan dari buah surgawi dan grit daopil, Mo Feng Yun berhasil bertahan di saat yang paling sulit dan mengumpulkan energi yang cukup. Kaisar Binatang Tempur Kelas 5, Terobosan. Mo Feng Yun, yang berlumuran darah, berteriak dan mengendalikan energi yang kuat di tubuhnya. Dia menerobos kemacetan dan menjadi kaisar binatang tempur kelas 5. Tarian Iblis Surgawi ke segala arah. Saat kekuatannya melonjak, Mo Feng Yun mengumpulkan kekuatan terkuatnya dan menebas delapan bayangan pedang Iblis Surgawi, menghancurkan hukuman Surgawi pemadaman matahari dan selamat dari hukuman Surgawi. Ketika matahari memadamkan hukuman Surgawi hancur, itu segera berubah menjadi sejumlah besar pola dao yang menyatu ke dalam tubuh Mo Feng Yun, meningkatkan pemahamannya tentang dao will. Bayangan Darah Pada saat terobosan, Mo Feng Yun mengabaikan lukanya dan berubah menjadi ratusan bayangan darah dengan berbagai bentuk dan ukuran. Dia mengepung Ye Chen Feng dan langsung mengelilinginya. Pada saat berikutnya, Mo Feng Yun mengeksekusi wawasan dao bayangan dan meningkatkan kecepatannya saat dia terbang menuju domain abadi etiril dengan maksud mengambil kesempatan untuk membunuh jalan keluar dari pengepungan. Saat Mo Feng Yun hendak keluar dari pengepungan, kekuatan yang memusingkan di luar imajinasinya meledak ke Laut Jiwa, menyebabkan Laut Jiwa bergetar dan menghasilkan rasa pusing yang kuat. Mo Feng Yun, hentikan perjuanganmu yang sia-sia dan tunduk padaku dengan patuh. Ye Chen Feng melepaskan kekuatan yang mencengangkan, menghancurkan bayangan darah yang menyerangnya. Dia muncul di depan Mo Feng Yun, yang baru saja menerobos ke alam kaisar binatang tingkat kelima, dan membanting telapak tangannya ke arah kepalanya. Merasakan bahaya, Mo Feng Yun terbangun dari pusingnya dan secara naluriah membela diri. Namun, ketika cahaya iblis yang diledakkan oleh Mo Feng Yun mengenai telapak tangan Ye Chen Feng, itu hancur sedikit demi sedikit. Telapak tangan yang dipenuhi dengan Dao Insight yang kuat menghantam kepalanya dengan keras, menyebabkan kepalanya retak. Sejumlah besar darah mengalir keluar dari tujuh lubangnya. Setelah memecahkan kepala Mo Feng Yun dan menjatuhkannya, Ye Chen Feng segera membawanya ke alam semesta dan mengeluarkan otak pemakan jiwa. Melalui celah di kepala Mo Feng Yun, itu memasuki laut jiwa dan mengikis kesadarannya. Dalam keadaan koma, Mo Feng Yun tidak berdaya untuk menahan invasi otak pemakan jiwa. Segera, otak pemakan jiwa menyerbu otaknya dan menguasainya. Suara mendesing. Sebuah baskom berisi air es dituangkan ke wajah Mo Feng Yun, membangunkannya dari koma. Mo Feng Yun, kamu akan mengikutiku mulai sekarang. Meskipun anda akan kehilangan sedikit kebebasan, saya akan memberi anda panggung yang lebih luas. Ye Chen Feng memandang Mo Feng Yun yang tidak mau tetapi tidak berdaya untuk melawan dan berkata dengan jelas. Ya. Karena keberadaan otak pemakan jiwa, Mo Feng Yun tidak berdaya untuk melawan pikiran Ye Chen Feng. Dia menganggup tak berdaya dan meludahkan sepatah katapun. Mo Feng Yun, sepertinya kamu masih belum yakin. Bagaimana dengan ini? Mari kita bertaruh. Saya akan berdiri di sini dan mengambil langkah terkuat anda. Jika anda dapat membuat saya mundur selangkah, saya akan mengembalikan kebebasan anda. Bagaimana menurutmu? Ye Chen Feng melihat ekspresi enggan Mo Feng Yun dan berkata perlahan. Benar-benar. Mo Feng Yun mengangkat alisnya dan mengungkapkan sedikit keterkejutan. Setelah menerobos ke alam kaisar binatang tempur kelas 5, kekuatan serangan Mo Feng Yun telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Dia bahkan bisa menghancurkan penghancuran hukuman surgawi dengan kekuatan penuhnya. Dia yakin bisa membuat Ye Chen Feng gemetar. Karena saya sudah mengatakannya, saya pasti akan melakukannya. Ye Chen Feng menganggup dan berkata dengan tenang, berdiri dalam kehaningan. Baiklah, saya harap anda menepati janji anda. Mo Feng Yun menarik napas dalam-dalam dan cahaya tajam keluar dari matanya. Dia membakar ki, darah, dan kekuatan garis darahnya secara maksimal untuk meningkatkan kekuatan serangannya. Dao Will dan Demonic Ki yang menakutkan bercampur menjadi satu dan berubah menjadi berbagai penglihatan yang menakutkan. Hati-hati. Mo Feng Yun menasihati. Dia mengabaikan luka di tubuhnya dan menggabungkan kekuatan penglihatan ke prajurit Dao Iblis Surgawi. Dia mengaktifkan tarian Iblis Surgawi ke segala arah dan menebas 8 kali dalam sekejap. 8 bayangan Heavenly Demon Blade tumpang tindih dan membalikkan kehampaan. Gelombang-begelombang dan meneru menebas Ye Chen Feng, mencoba membuatnya bergerak. Garis darah Iblis Ilahi Merasakan kekuatan besar tebasan Mo Feng Yun, Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis. Dia langsung menyulut garis keturunannya dan berubah menjadi tubuh Iblis Ilahi yang menakutkan. Pada saat berikutnya, sejumlah besar Dao Will menyembur keluar dari tubuhnya dan menyatu dengan cepat untuk membentuk perisai Dao Will untuk melawan tarian Iblis Surgawi Mo Feng Yun di segala arah. Ledakan! 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 Ketika 8 tebasan yang tumpang tindih menghantam perisai Dao Will, terjadi serangkaian ledakan. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan kekosongan bergetar hebat. Di bawah serangan habis-habisan Mo Feng Yun, perisai Dao Will yang dibentuk oleh pemotongan Dao Will oleh Ye Chen Feng hancur. Bayangan Heavenly Demon Blade yang mengerikan menebas ke arah Ye Chen Feng dengan kekuatan yang mengejutkan. Di hadapan kekuatan yang tersisa dari bayangan pedang Iblis Surgawi, ekspresi Ye Chen Feng tidak berubah sama sekali. Diam-diam, dia berdiri di tempat dan menyaksikan bayangan Heavenly Demon Blade menebas bahunya. Retakan! Retakan! Ketika 8 pedang Iblis Surgawi yang tumpang tindih menebas bahu Ye Chen Feng, mereka segera dihancurkan oleh kekuatan lebih dari 100 juta kilogram yang melonjak di tubuhnya. Mereka dengan cepat hancur dan akhirnya menghilang dalam kehampaan. Mo Feng Yun, kamu seharusnya bersedia tunduk padaku sekarang, kan? Ye Chen Feng menatap Mo Feng Yun yang tercengang dan berkata dengan acuh tak acuh. Aku, aku rela. Mo Feng Yun tidak berharap bahwa dia masih tidak dapat mengalahkan Ye Chen Feng setelah menerobos ke alam kaisar binatang tempur level 5. Rasa tak berdaya yang kuat muncul di hatinya. Dia dengan patuh menundukkan kepalanya yang mulia dan tunduk pada Ye Chen Feng. Ini untukmu. Setelah Mo Feng Yun tunduk padanya, Ye Chen Feng tidak pelit. Dia memberinya dao tool whipping blood demon blade kelas menengah, diagram arai pembunuh hantu alat dao, dan seni rahasia surga hijau seni suci tingkat rendah. Memegang tiga harta besar yang diberikan Ye Chen Feng kepadanya, mata Mo Feng Yun terbuka lebar dan tangannya tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Ketika jiwanya memasuki slip giyok, seolah-olah dia disambar petir. Pikirannya menjadi kosong dan dia berdiri di sana dengan linglung. Dia tidak bereaksi untuk waktu yang lama. 995 Cheng Feng, kamu telah menaklukkannya. Kang Sung Chen dan yang lainnya yang sedang menunggu di Ethereal Immortal Realm bertanya ketika mereka melihat Mo Feng Yun dengan hormat mengikuti Ye Chen Feng ke dunia luar. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Nah, Mo Feng Yun adalah salah satu dari kita mulai sekarang. Ye Chen Feng menganggup dan mengirimkan suaranya ke Sue Piaoling dan yang lainnya. Dia memberi tahu mereka mengapa dia tidak membunuh Mo Feng Yun dan mengapa dia menahannya di sisinya. Mereka mengerti. Nah, karena Mo Feng Yun bersedia tunduk padamu, mari lupakan semua dendam. Sue Songkin melirik Mo Feng Yun yang berdiri di belakang Ye Chen Feng dan berkata. Sekarang setelah Mo Feng Yun tunduk, Gunung Ethereal tidak lagi menjadi ancaman. Ye Chen Feng memberi Sue Piaoling avatar pseudo-doubt treasure blood school yang dia dapatkan dari membunuh Blood Demon. Dia juga memberinya ratusan benih ramuan spiritual yang dia dapatkan dari Taman Ramuan Kuno dan memintanya untuk menanamnya di Gunung Ethereal. Jika dipelihara dengan baik, ratusan ramuan spiritual ini akan cukup untuk memulihkan spiritualitas Gunung Ethereal dan menjadikannya surga kembali. Mo Feng Yun, ikut aku. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Setelah menempatkan Jiang Xing Chen dan yang lainnya di tebing dengan pemandangan indah, Ye Chen Feng meminta Sue Piaoling dan yang lainnya mulai membangun kembali. Kemudian, dia memanggil Mo Feng Yun ke tempat terpencil. Tuan Mudaye, apakah Anda ingin bertanya tentang situasi Nona Yue? Mo Feng Yun bertanya dengan cerdik. Aku ingin tahu tentang situasi Nichang. Apakah dia baik-baik saja? Ye Chen Feng menganggup dan berkata. Saat itu, Ye Chen Feng dan Yue Nichang membuat janji tiga tahun. Namun, situasi di benua Singluo terlalu rumit. Tidak hanya kerajaan segi delapan yang terlibat, tetapi juga melibatkan warisan dari suku ilahi. Ye Chen Feng telah membuang terlalu banyak waktu. Oleh karena itu, dia sangat ingin mengetahui situasi Yue Nichang dan membuat rencana. Nona Yue tampaknya telah dikurung di area terlarang oleh keluarga Yue dan tidak muncul selama bertahun-tahun. Namun, sejauh yang saya tahu, situasi Nona Yue baik-baik saja. Tidak ada yang datang untuk melamar pernikahan selama bertahun-tahun. Itu bagus. Ye Chen Feng menghela nafas panjang lega. Hatinya akhirnya tenang. Selama Yue Nichang baik-baik saja, semua masalah akan terpecahkan. Namun, ada beberapa kerusuhan di benua Timur tahun ini. Kekuatan misterius telah menginvasi benua Timur dan bekerja sama dengan Istana Laut Timur-Timur untuk membuka Abyss of Hell di kedalaman Laut Timur dan memanfaatkan peluang di dalamnya. Mo Feng Yun. Faksi misterius, Abyss of Hell. Ye Chen Feng sedikit mengernyit. Kembali ketika Ye Chen Feng memurnikan primal chaos di Fine Wood, kata-kata, jurang neraka benua Timur, muncul di primal chaos di Fine Wood. Ini membuat Ye Chen Feng curiga bahwa Abyss of Hell mungkin terkait dengan asalnya. Ye Chen Feng bertanya, apakah kekuatan misterius dari bangsa ilahi benua Tengah? Dari kamu. Tapi aku, dia, Sa, milik Feng Yun. Ye Chen Feng merenung dan bertanya, apakah kamu tahu jika keluarga Yue memiliki kontak dengan orang-orang dari S? Aku tidak tahu. Keluarga Yue tidak mempercayaiku. Itu sebabnya aku tidak tinggal lama di keluarga Yue. Namun, dengan ambisi Yue Chan, dia tidak akan menyanyiakan kesempatan untuk berhubungan dengan Dao Iblis. Sepertinya aku harus bergegas ke keluarga Yue untuk ngelamar. Ye Chen Feng berpikir sendiri. Mo Feng Yun, jangan sebutkan kepada siapapun yang telah Anda serahkan kepada saya. Hapus bagian dari ingatan jiwa para murid Sekte Setan Barat. Saya tidak ingin keluarga Yue tahu bahwa saya datang. Ye Chen Feng memerintahkan, tidak membiarkan siapapun menolak. Mo Feng Yun menganggup dan menurut. Setelah percakapan, Ye Chen Feng menemukan Sue Piao Ling dan memberinya binatang surgawi kelas delapan, rubah iblis ekor kembar, untuk menjadi binatang kontraknya. Sejak keluarga Fu bergabung dengan gunung berkabut, Fu Qing Shan memilih untuk tinggal dan menjaga tempat itu. Dia tidak mengikuti Ye Chen Feng ke benua timur. Setelah pengaturan dibuat, Ye Chen Feng mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Ditemani oleh Kang Sung Chen, Raja Pembantaian, dan yang lainnya, dia meninggalkan gunung berkabut dan bergegas ke benua timur untuk ngelamar. Tebing bulan, salah satu tanah terlarang keluarga Yue. Nih Chang, sudah empat tahun. Apakah kamu masih belum menyerah? Dia harus mati dan tidak akan kembali. Yue Rao mengenakan jubah putih dengan pola phoenix di atasnya. Dia memiliki kepala yang penuh dengan rambut perak dan mata yang tajam. Dia memegang tongkat berkepala naga dan perlahan berjalan ke sisi Yue Nisang yang sedang duduk bersila di tepi tebing. Dia menatap wajahnya yang kurus dan perlahan berkata, Jika Cheng Feng mati, aku akan menemaninya. Yue Nisang menutup matanya dan berkata dengan tenang. Nisang, apakah pantas bagimu melakukan ini untuk seorang pria? Bahkan jika dia belum mati, menurutmu apakah dia berani kembali? Jika dia berani kembali, ayahmu dan leluhurmu akan membunuhnya. Yue Rao berkata dengan suara rendah, juga, ada peluang besar di depanmu, tetapi kamu tidak menghargainya. Apakah kamu tahu berapa banyak orang yang iri dengan kesempatan ini? Saya tidak ingin kesempatan ini. Siapapun yang menginginkannya dapat mengambilnya. Yue Nisang berkata tanpa jejak emosi. Suaranya yang tenang menunjukkan bahwa hatinya sudah mati. Mata Yue Rao dipenuhi amarah. Dia berkata dengan suara rendah, Nisang, jika kamu percaya bahwa Ye Chen Feng berani untuk kembali, maka kamu harus memuja guru kian sebagai gurumu. Demi guru kian, aku dapat membuat keputusan untuk mengampuni nyawa Ye Chen Feng. Semuanya akan menunggu sampai Cheng Feng kembali. Sebelum dia kembali, saya tidak akan membuat keputusan apapun. Yue Nisang berkata dengan tegas. Yue Nisang, saya harap Anda tidak menantang kesabaran saya. Jika tidak, saya berjanji Anda akan menyesalinya. Yue Rao berkata dengan marah ketika dia melihat bahwa Yue Nisang keras kepala. Jika dia mati, aku tidak akan hidup sendiri. Jadi, tidak masalah apakah saya memujanya sebagai guru saya atau tidak, apalagi menyesalinya. Yue Nisang perlahan membuka matanya. Dia melihat wajah suram Yue Rao dan berkata dengan acuh tak acuh. Yue Nisang, kamu tidak bisa membuat keputusan ini. Untuk keluarga, Anda harus memuja guru Kian sebagai guru Anda. Yue Rao kehilangan kesabarannya dan memberikan perintah yang tak tertahankan. Leluhur, saya adalah manusia. Saya bukan alat keluarga Yue. Jika Anda memaksa saya lagi, saya lebih baik bunuh diri daripada berkompromi. Yue Nisang berkata dengan tegas. Wajah Yue Rao berubah karena marah. Oke, oke, aku tidak akan memaksamu. Tapi Nisang, saya menyarankan Anda untuk memikirkannya dengan hati-hati. Menyembah guru Kian sebagai guru Anda hanya akan memberi Anda manfaat. Jika Anda membuat guru Kian marah, bukan hanya Anda, tetapi seluruh keluarga Yue akan dimakamkan bersama Anda. Apakah Anda ingin melihat itu? Yue Rao melihat bahwa Yue Nisang mengancamnya dengan kematian dan tidak berani membuatnya marah lagi. Dia menahan amarahnya dan menggunakan wortel dan tongkatnya. Setelah berbicara, Yue Rao meninggalkan tebing bulan dengan marah. Cheng Feng, aku sangat merindukanmu. Kamu ada di mana? Harap aman. Yue Nisang tahu bahwa Ye Chen Feng adalah pria yang memegang kata-katanya. Namun, tiga tahun telah berlalu, dan tidak ada berita tentang Ye Chen Feng. Dia tidak bisa tidak khawatir bahwa sesuatu telah terjadi pada Ye Chen Feng. Saat Yue Nisang berdiri di tebing bulan dan melihat kekejauhan dan melamun, aura yang kuat datang melalui kehampaan dan menekan tubuhnya. Itu membuatnya sulit bernapas dan kakinya gemetar. Saat berikutnya, seorang pria berjubah merah dengan wajah tertutup riasan tebal, bibir seperti api, dan rambut hitam panjang menutupi bahunya. Dia memiliki sosok yang tinggi dan kokoh, dan tubuhnya memancarkan aroma riasan saat dia melangkah di udara. Melihat pria aneh ini, Yue Nisang, yang berada di bawah tekanan besar, menunjukkan rasa jijik di matanya. Namun, ada sedikit kepanikan di hatinya. Dia punya firasat buruk. 996. Apa yang kamu inginkan? Yue Nisang menarik nafas dalam-dalam dan menekan rasa takut di hatinya. Dia memandang iblis yang mengenakan jubah merah, yang bukan laki-laki atau perempuan, dan bertanya dengan suara rendah. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Jangan gugup. Saya tidak punya niat buruk. Saya hanya ingin melihat murid saya yang baik. Bibir merah pria berjubah merah itu sedikit melengkung, tetapi dia berbicara dengan suara wanita yang aneh. Saya bukan murid Anda, dan saya tidak perlu Anda melihat saya. Yue Nisang berkata dengan dingin. Yue Nisang, Aku benar-benar tidak mengerti mengapa kamu begitu menolak untuk menjadi muridku. Apakah Anda pikir saya tidak layak menjadi tuan Anda? Atau apakah Anda pikir saya akan menyakiti Anda? Pria berjubah merah itu tersenyum tipis dan berbicara seperti seorang wanita. Saya tidak tahu apakah Anda akan menyakiti saya, tetapi Anda pasti memiliki motif untuk memilih saya. Katakan padaku motifmu yang sebenarnya. Yue Nisang menggigit bibirnya dengan erat saat dia menahan tekanan. Hehehe, baiklah, karena kamu ingin tahu, maka aku akan memberitahumu. Saya tertarik dengan kekuatan yang tersembunyi di tubuh Anda. Jika Anda menawarkannya kepada saya, saya dapat memberikannya kepada Anda, memberi Anda manfaat yang bahkan tidak dapat dibayangkan oleh klan Yue. Pria berjubah merah itu mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Penampilannya yang aneh membuat Yue Nisang merasa ingin muntah. Saya tidak memiliki kekuatan tersembunyi di tubuh saya. Anda salah. Lengan Yue Nisang disilangkan dengan erat di depannya. Dia menatap Pria berjubah merah dengan wajah pucat dan berkata dengan waspada. Saya, saya tulus, tetapi Anda tidak menghargainya. Karena itu masalahnya, jangan salahkan saya karena secara paksa mengambil kekuatan misterius di tubuh Anda. Saat dia berbicara, sejumlah besar kehendak dao menyembur keluar dari tubuh pria berjubah merah itu, berubah menjadi tangan besar kehendak dao. Itu meraih Munraimen yang berwajah pucat dan gemetar, langsung meraihnya di tangannya. Lepaskan, lepaskan aku. Jika Anda tidak melepaskan saya, saya akan segera bunuh diri. Yue Nisang berjuang saat dia memperingatkan. Pembuluh darah biru menggeliat didahinya, dan dia tampak sangat kesakitan. Selama ini, tidak ada seorang pun dari keluarga Yue yang muncul. Untuk menjilat ahli bangsa dewa, keluarga Yue memilih untuk mengorbankan Yue Nisang lagi dengan imbalan keuntungan keluarga. Bunuh dirimu. Itu tidak terserah Anda. Pria berjubah merah mengungkapkan senyum aneh saat sejumlah besar dao insight menembus pertahanan tubuh Yue Nisang dan masuk ke tubuhnya, langsung menyegel semua meridian di tubuhnya dan tidak memberinya kesempatan untuk bunuh diri. Saat berikutnya, pusaran pemangsa berwarna merah darah muncul di telapak tangan pria berjubah merah itu. Dia menekannya ke kepala Yue Nisang dan dengan paksa mencuri kekuatan misterius yang tersembunyi di tubuhnya. Berhenti, berhenti. Kekuatan melahap yang mengerikan mengalir ke tubuh Yue Nisang, membuatnya merasa seolah-olah tubuhnya terkoyak. Itu sangat menyakitkan sehingga dia berada di antara hidup dan mati. Namun, pria berjubah merah itu tidak peduli. Dia mengandalkan kekuatannya yang kuat untuk secara paksa merebut kekuatan misterius di dalam tubuh Yue Nisang. Tepat ketika Yue Nisang berada di ambang pingsan karena rasa sakit dan hidupnya tergantung pada seutas benang, seutas energi menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dan itu langsung menghancurkan energi melahap dan tangan Dao Insight sebelum meledakkan jubah merah. Pria yang tidak bisa mengelak dalam waktu terbang. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Ekspresi pria berjubah merah itu sedikit berubah. Tangan kanannya yang tersembunyi di lengan bajunya terkoyak oleh kekuatan ini. Sejumlah besar darah merembes keluar, dan seluruh tangannya gemetar tanpa henti. Setelah kekuatan misterius memaksa pria berjubah merah itu mundur, Yue Nisang, yang berdarah dari sudut mulutnya, tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan menamparkan ke arah atas kepalanya. Dia ingin bunuh diri. Berhenti. Pria berjubah merah itu melesat dan muncul di samping Yue Nisang. Dia meraih tangannya dan tidak memberinya kesempatan untuk bunuh diri. Jangan gelisah. Tidak apa-apa jika Anda tidak ingin mengambil saya sebagai tuanmu. Aku tidak akan memaksamu. Anda tidak harus bunuh diri. Pria berjubah merah menyembunyikan keserakahan di matanya. Beberapa pikiran melintas di benaknya. Dia berkata dengan dingin, meninggalkan Mun Raimen yang menangis. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Cheng Feng, dapatkah Anda memberitahu saya apa yang harus saya lakukan? Wajah Yue Nisang berlinang air mata saat dia jatuh ke tanah. Dia membiarkan air mata mengalir di wajahnya yang cantik saat dia berbicara tanpa daya dan putus asa. Laut Timur adalah samudera paling misterius dan terbesar di antara empat benua. Tidak ada yang tahu seberapa besar itu, dan tidak ada yang tahu berapa banyak pertemuan kebetulan yang tersembunyi di Laut Timur karena tidak ada yang menjelajahi seluruh lautan. Saat kelompok Ye Chen Feng bergegas menuju kota Provinsi Yue, sebuah perubahan terjadi di Laut Timur. Suara yang luar biasa meledak di kedalaman Laut Timur, dan kekuatan mengerikan itu langsung meruntuhkan beberapa ribu kilometer laut, mengubahnya menjadi zona vakum. Sejumlah besar pembudidaya terbunuh oleh ledakan mendadak ini, dan binatang laut yang tak terhitung jumlahnya menjadi abu. Bahkan mayat mereka tidak tertinggal. Saat ledakan di Laut Timur semakin keras dan keras, celah spasial yang membentang sejauh beberapa kilometer muncul di lautan, melahap semua yang ada di angkasa. Berita pergolakan di Laut Timur menyebar seperti badai di seluruh benua Timur, menyebabkan kegemparan besar. Para petinggi keluarga Yue terkejut dan berkumpul bersama. Menurut informasi dari mata-mata, pembatasan Abyss of Hell telah dilonggarkan. Tidak lama lagi para ahli dari Kerajaan Kirin dan Istana Laut Timur akan dapat menembus batasan dan masuk. Abyss of Hell dikenal sebagai rahasia terbesar benua Timur, dan pertemuan kebetulan yang tersembunyi di dalamnya tidak terbayangkan. Jika keluarga Yue bisa mendapatkan salah satunya, manfaatnya tidak terbayangkan. Yue Chan, yang mengenakan jubah hitam dan memiliki janggut hitam di sekitar mulutnya, memancarkan aura yang mendominasi, meletakkan Changkir Teh di tangannya dan berbicara. Setelah hampir empat tahun berkultivasi, kekuatan Yue Chan telah meningkat lagi, mencapai ranah kaisar binatang kelas lima. Namun, dia tidak puas, dan ingin menerobos ke alam kaisar binatang kelas enam. Dengan begitu, tidak ada seorang pun di seluruh keluarga Yue yang bisa menggoyahkan posisinya. Bisa atau tidaknya kita memasuki Abyss of Hell tergantung pada sikap Nhi Chang. Jika dia bersedia menjadi murid Tuan Kian, maka keluarga Yue akan dapat menjalin hubungan dengan Kerajaan Kirin dan memasuki Abyss of Hell. Namun, jika dia bersikeras untuk menolak dan membuat marah Lord Kian, maka kita bisa melupakan pertemuan kebetulan di Abyss of Hell. Yue Rao, yang memegang tongkat berkepala naga dengan ekspresi muram, perlahan berbicara. Benar sekali, Nhi Chang adalah kunci untuk memasuki Abyss of Hell. Meskipun Tuan Kian tidak meninggalkan kata-kata kasar sebelum dia pergi, sikapnya menunjukkan bahwa dia sangat marah. Jika keluarga Yue tidak dapat memadamkan amarahnya, semua orang harus jelas tentang konsekuensinya. Master kedua keluarga Yue, Yue San, yang diam-diam bersaing dengan Yue Chan, menganggup dan berbicara dengan niat buruk. Yue San benar, Nhi Chang pernah membuat marah Tuan Kian sekali, aku tidak berharap hal itu terjadi untuk kedua kalinya. Yue Gu, yang merupakan andalan keluarga Yue dan baru saja menerobos ke alam kaisar binatang kelas 6, menganggup dan berkata, Yue Chan, Nhi Chang adalah putrimu, aku akan menyerahkan masalah ini padamu. Jangan khawatir leluhur, saya akan menangani masalah Nhi Chang. Tidak peduli apapun, aku pasti akan membuatnya menjadi murid Tuan Kian. Yue Chan menatap Yue San dengan dingin dan berjanji. Baiklah. Yue Gu menganggup dan berkata, selama Nhi Chang setuju untuk menjadi murid Tuan Kian, keluarga Yue bersedia menyetujui salah satu syaratnya. Tepat ketika keluarga Yue mencapai kesepakatan dan bersiap untuk membujuk Yue Nhi Chang untuk menjadi murid Tuan Kian, pengurus rumah tangga tua keluarga Yue masuk dan berkata dengan hormat, dua leluhur, guru, ada empat orang di luar yang mengaku sebagai utusan dari Singluo. Kota Surgawi. Mereka membawa hadiah pertunangan untuk keluarga Yue dan melamar nona Nhi Chang atas nama Tuan Kian mereka. Melamar pernikahan dengan Nhi Chang. Yue Chan dan yang lainnya membuka mata lebar-lebar, mengungkapkan ekspresi terkejut. Apa asal usul kota Surgawi Singluo? Siapakah Tuan Kian? Bagaimana dia tahu tentang Nhi Chang? Yue Chan belum pernah ke benua Singluo, jadi dia tidak tahu tentang asal kota Surgawi Singluo. Namun, mengenai lamaran pernikahan ini, dia merasakan sedikit kecurigaan, dan sosok Ye Chen Feng tanpa sadar muncul di benaknya. Setelah membiarkan mereka masuk, Yue Gu merenung sejenak dan berkata, aku ingin melihat siapa Tuan Kota Surgawi Singluo ini. 997. Iya, orang yang datang bukanlah Ye Chen Feng. Yue Chan dan yang lainnya sedikit mengernyit saat mereka melihat Raja Pembantaian, yang mengenakan jubah hitam panjang. Wajahnya sedingin pisau, dan dia tanpa sadar memancarkan aurata jam saat dia berjalan. Jiang Singchen dan dua lainnya memiliki ekspresi dingin dan arogan saat mereka mengikuti di belakangnya. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Meskipun Raja Pembantaian dan tiga lainnya sengaja menyembunyikan kekuatan mereka, Yue Gu, Yue Chan dan yang lainnya merasakan aura berbahaya saat pertama kali melihat mereka. Kelompok empat Raja Pembantaian baru saja masuk ke aola utama yang mewah dan megah ketika mata keruh Yue Gu memancarkan cahaya bintang yang cemerlang. Aura yang kuat dipancarkan dari tubuhnya, seperti pegunungan yang mengjulang tinggi, menindas mereka berempat. Huh. Ditindas oleh aura Yue Gu, Bai Feng, yang berdiri paling kiri, mendengus dingin. Aura yang lebih menakutkan dipancarkan dari tubuhnya, menghancurkan aura yang menindas seperti longsoran salju. Seperti gelombang pasang, itu membombardir Yue Gu, yang ekspresinya sangat berubah. Yang paling diserang oleh aura Bai Feng, kursi kayu kuno yang diduduki Yue Gu langsung berubah menjadi debu. Meskipun dia menahan aura menakutkan ini dengan kekuatannya, darah dan ki di tubuhnya mulai mendidih. Saat dia dikejutkan oleh kekuatan Bai Feng, Kang Sung Chen dan Zheng Bi Yue secara bersamaan melepaskan aura kuat mereka, menindas Yue Gu, membuatnya merasa tercekik dalam sekejap. Tiga kaisar binatang level enam. Merasakan aura yang dilepaskan oleh Bai Feng dan dua lainnya, hati Yue Gu kacau balau. Dia tidak berharap Kang Sung Chen dan dua lainnya menjadi kaisar binatang level enam seperti dia, dan bahkan lebih kuat darinya. Kepala keluarga Yue, apakah ini cara keluarga Yue memperlakukan tamu mereka? Raja pembantaian memandang Yue Chan dengan dingin, yang ekspresinya tidak pasti, dan bertanya dengan suara rendah. Tolong jangan salah paham, kami tidak bermaksud jahat. Leluhur tua adalah seorang fanatik bela diri. Ketika dia melihat ahli dari bidang yang sama, dia suka bersaing dengan mereka. Yue Chan langsung kembali normal dan menjelaskan dengan lembut. Lumayan, kaisar binatang level enam langka di benua timur, dan kekuatan kalian bertiga benar-benar mengagumkan. Beberapa pikiran melintas di benak Yue Gu saat dia menemukan jalan keluar. Itu benar, saya tidak tahu siapa tuan kota itu, dan bagaimana dia tahu tentang Ni Chang. Melihat Kang Sung Chen, Zheng Bi Yue menarik kembali auranya. Yue Chan menghela nafas lega dan mengubah topik pembicaraan. Jika Anda menyetujui proposal pernikahan tuan kota kami, Anda secara alami akan dapat melihat tuan kota kami. Adapun bagaimana mereka bertemu, mari kita tunggu tuan kota kita untuk memberi tahu kita secara pribadi. Raja Pembantaian berkata dengan nada yang tidak sombong atau rendah hati. Melamar pernikahan adalah hal yang sangat penting. Bisa kita diskusikan dulu, Yue Chan dengan cepat bertukar pandang dengan Yue Gu dan bertanya dengan sopan. Oke. Raja Pembantaian menganggup dan berkata, Apa yang kamu tunggu? Cepat dan atur tempat duduk untuk tamu kita. Jangan abaikan tamu kita. Yue Chan memerintahkan dengan keras. Setelah Raja Pembantaian dan tiga lainnya duduk dan teh disajikan, Yue Chan mengirimkan suaranya ke Yue Gu dan Yue Rao, Dua leluhur tua, apakah menurut Anda penguasa kota Singluo Sky City adalah Ye Chen Feng? Seharusnya tidak. Yue Gu berpikir sejenak dan berkata, Dengan kekuatan Ye Chen Feng itu, tidak mungkin dia bisa menjenakkan tiga kaisar binatang tingkat enam. Bahkan lebih mustahil baginya untuk menjadi tuan kota dari Singluo Sky City. Itu benar. Awalnya, aku juga curiga bahwa penguasa kota Singluo Sky City adalah Ye Chen Feng. Tapi sekarang, sepertinya hampir tidak mungkin. Kekuatan kota langit Singluo mungkin bahkan lebih menakutkan daripada istana Laut Timur. Yue Rao menganggup dan setuju. Namun penampilan keempat orang ini terlalu aneh. Selain itu, Ni Chang tidak menunjukkan wajahnya di dunia luar selama beberapa tahun terakhir. Bagaimana penguasa kota Singluo Sky City mengenalnya? Yue Chan mentransmisikan suaranya dengan cemberut. Meskipun Ni Chang tidak meninggalkan keluarga Yue selama beberapa tahun terakhir, dia telah berlatih di luar. Selain itu, dia pernah mengikuti Ye Chen Feng ke luar negeri sekali. Penguasa kota Singluo Sky City kemungkinan besar adalah kekuatan luar negeri. Mungkin mereka pernah bertemu beberapa tahun yang lalu. Yue Gu menganalisis. Leluhur tua, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Jika kita menyetujui proposal pernikahan Tuan Kota Singluo Sky City, kita pasti akan menjadi musuh Tuan Kian. Tetapi jika kita tidak setuju, aku khawatir mereka tidak akan melakukannya. Jangan lepaskan juga, kata Yue Chan dengan susah payah. Yue Chan, masih terlalu dini bagi kami untuk mempertimbangkan hal-hal ini. Semuanya masih bergantung pada sikap Ni Chang. Yue Gu mentransmisikan suaranya, katakan dengan jujur. Seberapa percaya diri kamu dalam membujung Ni Chang untuk menerima Tuan Kian sebagai tuannya? Paling banyak 10%, atau bahkan lebih rendah, kata Yue Chan dengan sedikit ketidakberdayaan. Oleh karena itu, keluarga Yue saya yang ingin dekat dengan kerajaan Kirin hanyalah angan-angan. Namun, kemunculan penguasa kota Singluo Sky City memberikan harapan bagi keluarga Yue untuk bangkit kembali. Jika keluarga Yue saya dapat membentuk aliansi pernikahan dengan mereka dan mengembangkan kekuatan luar negeri kami, itu mungkin merupakan kesempatan yang baik bagi kami. Yue Gu berkata dengan licik. Tapi aku khawatir Ni Chang masih akan menolak. Memikirkan sikap Yue Ni Chang, Yue Chan merasa pusing dan jengkel. Bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencoba? Mungkin di bawah tekanan dari Tuan Kian, Ni Chang akan berkompromi. Kata Yue Rao. Oke, kalau begitu mari kita coba. Karena dia menolak gagasan bahwa penguasa kota Singluo Sky City adalah Ye Chen Feng, Yue Chan memutuskan untuk menguji sikap Yue Ni Chang. Jika dia bisa menjalin hubungan dengan penguasa kota Singluo Sky City, itu akan menjadi pilihan yang bagus. Empat tamu terhormat, saya baru saja berdiskusi dengan dua leluhur tua. Kami berharap dapat membentuk aliansi pernikahan dengan kota Anda, tetapi putri saya agak keras kepala. Jadi saya harus meminta pendapatnya terlebih dahulu. Yue Chan melirik Raja Pembantaian dan yang lainnya yang sedang minum teh dalam keheningan. Tentu saja, tapi sebelum itu, kepala keluarga Yue harus melihat hadiah pertunangan kita. Saat dia berbicara, Raja Pembantaian mengeluarkan hal-hal yang telah dia persiapkan untuk melamar pernikahan dari cincin semesta. Ini, ini. Melihat empat belas artefak dao yang mengambang di depan Raja Pembantaian, seluruh aulah dipenuhi dengan napas terengah-engah. Tatapan hampir semua orang tertarik pada mereka. Hadiah pertunangan Singluo Sky City saya adalah satu artefak dao kelas menengah, tiga artefak dao kelas rendah, sepuluh artefak sudodao, tiga pil dao, dan dua slip dao diok bermutu tinggi. Melihat tatapan membara dari kerumunan, Raja Pembantaian perlahan berkata, Apa masalah besar? Setelah melihat hadiah pertunangan yang dikeluarkan oleh Raja Pembantaian, Yue Gu, Yue Chan, dan yang lainnya benar-benar tersentuh. Dibandingkan dengan hadiah pertunangan yang dibawa oleh Istana Laut Timur, itu hanya bisa digambarkan sebagai lusuh. Ini juga memungkinkan mereka untuk melihat bahwa kekuatan dan fondasi Singluo Sky City pasti melampaui Istana Laut Timur. Jika Nonani Chang menyetujui usulan tuan kota kita, hadiah ini akan menjadi milikmu. Raja Pembantaian memandangi tatapan membakar Yue Chan dan berkata dengan menggoda. Jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik untuk membujuni Chang. Yue Chan menarik nafas dalam-dalam dan menekan kegembiraan di hatinya seperti yang dia janjikan. Dia tidak ragu jika dia bisa mendapatkan hadiah pertunangan ini, kekuatannya akan meningkat pesat. Dia juga akan dapat menggunakan pil dao untuk membangun fondasi yang paling kokoh dan bersiap untuk menerobos ke kaisar binatang tempur kelas 6. Oh benar, kepala keluarga Yue, sebelum kami datang ke sini, tuan kota kami memintaku untuk memberikan slip batu giok ini kepada Nonani Chang. Mungkin dia akan menyetujui usulan tuan kota kita. Raja Pembantaian mengeluarkan slip batu giok lagi dan memberikannya kepada Yue Chan. Oke, aku akan memberikannya pada Nicang. Yue Chan menganggup dan berkata, Terima kasih banyak, lima pil sudodao ini akan menjadi hadiah untuk kepala keluarga Yue atas kerja kerasmu. Kami akan kembali dalam tiga hari. Kuharap kamu tidak akan mengecewakan tuan kota kami. Raja Pembantaian menyimpan hadiah pertunangan dan meninggalkan lima pil sudodao. Yue Chan dan yang lainnya secara pribadi mengirimnya pergi saat dia meninggalkan kediaman keluarga Yue. 998 Nenek Moyang, apa latar belakang Singluo Heaven City? Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Kembali ke Ola, Yue San bertanya dengan cemburu. Jika Yue Chan mendekati Singluo Heaven City, maka dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi kepala keluarga Yue. Dia bahkan mungkin dibunuh oleh Yue Chan. Singluo Heaven City harus menjadi negara adidaya di laut. Menilai dari kekuatan dan kekayaan mereka, mereka seharusnya lebih kuat dari istana Laut Timur. Yue Gu menyesab teh yang diisi dengan energi spiritual dan berkata perlahan. Nenek Moyang, saya merasa kemunculan mereka terlalu mendadak. Sesuatu yang salah. Jika kita menikahi Singluo Heaven City, kita akan menyinggung Tuan Kian. Harap pertimbangkan kembali. Yue San keberatan. Yue San, saat ini, singkirkan pikiran picikmu. Aku sudah membuat keputusan. Aku tidak perlu kamu mengubahnya. Yue Gu memelototi Yue San dengan marah dan berkata, Oke, Yue Chan tetap tinggal. Semua orang bisa kembali. Nenek Moyang, haruskah kita melihat isi slip giok ini? Setelah Yue San dan yang lainnya pergi, Yue Chan melihat slip batu giok seukuran telapak tangan di tangannya dan bertanya. Beri aku slip giok. Aku ingin melihat siapa kastelan dari Singluo Heaven City itu. Yue Gu mengambil slip giok dan melepaskan jiwanya yang kuat ke dalam slip giok. Dia ingin melihat isi slip giok. Berdengung. Begitu jiwa Yue Gu memasuki slip giok, dia merasakan pusing yang kuat datang dari slip giok. Itu mengguncang jiwanya. Kemudian, pembatasan jiwa di slip giok meledak dengan kekuatan yang mengejutkan. Itu bertarung sengit dengan jiwa Yue Gu. Sekitar setengah batang dupa waktu kemudian, Yue Gu, yang dahinya berlumuran keringat, membayar harga melukai jiwanya untuk mematahkan mantra pada slip batu giok. Dia melepaskan jiwanya dan menembusnya, menemukan bahwa slip batu giok hanya berisi satu set mantra jiwa tempering tubuh dasar. Selain itu, tidak ada informasi lain. Nenek Moyang, apakah kamu baik-baik saja? Melihat darah mengalir keluar dari tujuh lubang Yue Gu, hati Yue Chan menegang. Dia dengan cepat melangkah maju dan bertanya. Pembatasan yang mengerikan. Jiwa orang ini sangat kuat, jauh lebih kuat dari jiwaku. Yue Gu menarik napas dalam-dalam dan menyeka darah yang mengalir keluar dari tujuh lubangnya. Ucapnya dengan rasa takut yang masih tersisa. Jika itu masalahnya, Tuan Kota Singluo Sky City juga adalah kaisar binatang level 6. Yue Chan bertanya dengan heran. Jika Tuan Kota Singluo Sky City benar-benar bisa menjadi menantunya, maka dia akan bisa mendapatkan manfaat yang tak terbayangkan darinya. Menerobos ke level 6 Bis Emperor sudah dekat. Yue Gu merenung sejenak dan berkata, Jika itu bahkan lebih tinggi, bukankah itu berarti mata Yue Chan melebar dan dia merasa seperti akan pingsan karena terkejut. Yue Chan, jangan senang terlalu dini. Semuanya tergantung pada sikap Nichang. Jika dia tidak setuju, kita tidak hanya tidak dapat mengandalkan pohon besar Singluo Sky City, kita bahkan mungkin menyinggung perasaan mereka. Yue Gu memandang Yue Chan, yang tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya, dan berkata dengan suara rendah. Iya, saya akan mencoba yang terbaik untuk membujuk Nichang. Ketika saatnya tiba, saya akan membutuhkan kerjasama dari kedua leluhur. Yue Chan mengungkapkan senyuman dan berdiskusi dengan Yue Gu bagaimana membujuk Yue Nichang. Angin sejuk bertiup melewatinya, menyebabkan rambut hitam panjang Yue Nichang berkibar. Dia tampak seperti kehilangan jiwanya. Dia menatap kosong kekejauhan, tenggelam dalam pikiran tak berujung. Tiba-tiba, suara langkah kaki ringan memasuki telinganya, menariknya dari pikirannya. Jangan mencoba membujukku. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan mengambil waria itu sebagai tuanku. Yue Nichang melihat Yue Chan dan dua lainnya tiba. Mata matinya tidak menunjukkan reaksi apapun. Suaranya dipenuhi dengan tekat. Nichang, kami tahu bahwa Kian Hua Hua tidak memiliki niat baik untuk mengambilmu sebagai muridnya. Namun, kerajaan Kirin terlalu kuat. Keluarga Yue kami tidak bisa melawan mereka, jadi kami tidak punya pilihan selain mengorbankanmu. Namun, karena kamu tidak setuju, maka ayah tidak akan memaksamu. Untuk membuat Kian Hua Hua menyerah, kami telah mengatur pernikahan untukmu. Selama kamu menikah dengannya, Kian Hua Hua secara alami akan menyerah. Krisis keluarga Yue kita juga akan teratasi. Yue Chan mengungkapkan senyum penuh kasih dan berkata, Anda bisa menyerah. Selain Cheng Feng, saya tidak akan menikah dengan orang lain. Yue Nichang menolak tanpa ragu. Nichang, kenapa kamu masih keras kepala? Yue Chan berkata tanpa daya, Ye Chen Feng sudah mati. Dia tidak akan kembali. Jika kamu tidak menikah, kamu tidak akan bisa lepas dari tangan jahat Kian Hua Hua. Ya, kami melakukan ini untuk kebaikan Anda sendiri. Pernikahan yang kami atur untukmu berasal dari luar negeri. Selama kamu menikah dengannya, Kian Hua Hua tidak akan dapat melakukan apapun untukmu bahkan jika dia memiliki tiga kepala dan enam lengan. Yue Rao menggema dari samping. Luar negeri. Begitu suara Yue Rao jatuh, mata tak bernyawa Yue Nisang bersinar dengan cahaya terang. Riak muncul di hatinya yang tenang. Nah, Anda harus tahu orang itu. Dia menyebut dirinya kastelan dari Singluo Sky City. Yue Gu menganggup dan berkata, ini adalah gulir giok yang dia berikan padamu. Coba lihat. Mengambil gulir giok dari Yue Gu, tangan Yue Nichang gemetar. Banyak pikiran melintas di benaknya. Ada kegembiraan, keraguan, harapan, dan ketakutan. Dia samar-samar merasa bahwa kastelan dari Singluo Sky City bisa jadi adalah Ye Chen Feng, tapi dia takut itu bukan. Ketika dia melepaskan jiwanya ke dalam gulir giok dan menemukan bahwa itu adalah metode kultifasi enam dewa meridian, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Sejumlah besar air mata menggenang di matanya. Dia kembali. Dia benar-benar kembali. Dia baik-baik saja. Penantianku tidak sia-sia. Aku akhirnya menemukannya. Pada saat ini, Yue Nichang merasa seperti berada dalam mimpi. Dia memiliki dorongan untuk berteriak dan melampiaskan frustrasinya. Tetapi untuk tidak membiarkan Yue Gu dan yang lainnya melihatnya, Yue Nichang menekan dorongan di dalam hatinya dan mencoba menenangkan dirinya. Nichang, apakah kamu benar-benar mengenalnya? Dari mana dia datang? Apa latar belakangnya? Meskipun Yue Nichang berusaha menyembunyikannya, Yue Gu yang berpengalaman dan yang lainnya masih bisa melihatnya. Yue Chan bertanya dengan suara rendah. Dia temanku di perantauan. Saya setuju dengan pernikahan ini. Yue Nichang menunjukkan senyuman yang sudah lama hilang dan bertanya. Haha, putriku yang baik. Akhirnya kau memikirkan kami. Melihat Yue Nichang setuju, hati Yue Chan yang menggantung akhirnya tenang. Menurutnya, kebahagiaan putrinya jauh lebih sedikit daripada hadiah pertunangan dari Raja Pembunuh. Selama Yue Nichang setuju untuk menikah, yang lainnya tidak menjadi masalah. Oke, Nichang, kembalilah bersama ayah dan bersiaplah. Ayah akan menghubungi mereka sekarang dan mengkonfirmasi tanggal pernikahanmu. Kali ini, saya pasti akan menikah dengan cara yang megah. Untuk menghindari kecelakaan lagi, Yue Gu ingin memastikan pernikahan ini secepat mungkin dan mendapatkan hadiah pertunangan. Di dalam, Yue Nichang menganggup dan menyesuaikan pikirannya. Dia meninggalkan Moon Cliff, tempat dia duduk selama hampir empat tahun, dan kembali ke keluarga Yue untuk menunggu Ye Chen Feng datang dan melamarnya. Tuan Mudaye, pengurus rumah tangga keluarga Yue ada di sini dan mengatakan bahwa keluarga Yue telah menyetujui lamaran pernikahan Anda. Raja Pembunuh datang ke ruang kultifasi Ye Chen Feng dan berkata dengan suara rendah. Katakan padanya bahwa saya secara pribadi akan membawa hadiah pertunangan ke keluarga Yue besok pagi untuk meminta tangan mereka menikah dan mendiskusikan tanggal pernikahan. Saat itu, saya ingin melihat Nichang. Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis dan berkata, Raja Pembunuh mengangguk. Keluarga Yue, aku harap kamu tidak akan melakukan apapun yang berlebihan besok. Jika tidak, aku pasti akan membuatmu menyesal. Mata dalam Ye Chen Feng bersinar dengan cahaya yang lebih tajam dari pisau saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Empat tahun lalu, dia lari dari keluarga Yue seperti anjing liar. Kali ini, dia telah berubah menjadi harimau ganas. Dia memamerkan taringnya yang panjang dan mengumumkan kepulangannya kepada semua orang. 999 Pagi-pagi sekali, bulan belum terbenam, dan langit timur berkabut. Tiba-tiba, sinar fajar muncul dari langit yang berkabut dan menerangi seluruh bumi. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Ayo pergi ke kediaman keluarga Yue. Setelah mandi dan berganti pakaian bersih, Ye Chen Feng ditemani oleh Kang Sung Chen dan yang lainnya. Mereka menginjak sinar pertama matahari pagi dan menuju kediaman keluarga Yue di pusat kota negara bagian bulan. Karena Ye Chen Feng dengan sengaja menyembunyikan identitas aslinya, mata-mata keluarga Yue yang bersembunyi di kota tidak dapat melihat melalui penampilannya di bawah gangguan sejumlah besar pola Dao Ilusi. Tak lama kemudian, Ye Chen Feng dan yang lainnya tiba di luar kediaman keluarga Yue. Yue Chan dan yang lainnya yang menerima berita telah menunggu mereka di luar kediaman keluarga Yue sejak lama. Ni Chang. Ketika dia melihat Yue Ni Chang berdiri di samping Yue Chan, wajah tanpa ekspresi Ye Chen Feng mengungkapkan sedikit kegembiraan, dan kelembutan di matanya sepertinya mampu meluluhkan hati seseorang. Dia mengenakan gaun lipit putih bermotif bunga dengan syal sutra berasap yang diikatkan di pinggangnya. Dia memiliki sosok yang tinggi dan anggun, dan alisnya seperti bulan sabit, dan matanya seperti segudang bintang. Cheng Feng. Meskipun niat dao ilusi menyembunyikan penampilan asli Ye Chen Feng, Yue Ni Chang masih bisa mengenali Ye Chen Feng pada pandangan pertama. Tubuhnya menegang, dan sejumlah besar air mata mengalir di wajahnya yang benar-benar cantik. Saat ini, Yue Ni Chang lupa waktu, lupa lokasi, dan lupa segalanya. Dia mengabaikan segalanya dan berlari. Di bawah tatapan heran Yue Chan dan yang lainnya, dia melemparkan dirinya ke pelukan Ye Chen Feng dan memeluknya rat-rat seolah dia ingin meleburkan dirinya ke dalam tubuhnya. Ni Chang, aku kembali. Ye Chen Feng dengan lembut memeluk tubuh lembut Yue Ni Chang dan menyandarkan kepalanya di samping telinganya saat dia berbicara dengan lembut. Cheng Feng, aku merindukanmu. Aku sangat merindukanmu. Yue Ni Chang membenamkan kepalanya di dada kuat Ye Chen Feng dan merasakan aroma dan kehangatan yang familiar dari tubuhnya. Air matanya jatuh tak terkendali. Aku juga merindukanmu. Mulai sekarang, kita tidak akan pernah berpisah. Ye Chen Feng berjanji dengan lembut. Sama seperti itu, mereka berdua bersandar erat satu sama lain. Pada saat ini, hati mereka juga menyatu, dan tidak ada perbedaan di antara mereka. Ini dia. Ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, Yue Gu, Yue Chan, dan yang lainnya tertegun, dan mereka memandang Ye Chen Feng bersamaan karena mereka ingin melihat melalui ilusori Dao Insight dan melihat identitas aslinya dengan jelas. Sementara itu, Ye Chen Feng membubarkan ilusori Dao Insight dan mengungkapkan penampilan aslinya. Ye Chen Feng, ini benar-benar dia. Bagaimana mungkin itu dia? Ketika mereka melihat penampilan asli Ye Chen Feng, Yue Chan dan yang lainnya merasa seolah-olah mereka disambar petir dari biru, dan tubuh mereka bergetar karena mereka semua tercengang. Selanjutnya, Yue Chan merasa seolah-olah dia telah dipermainkan, dan api amarah yang menyembur ke langit meletus dari tubuhnya. Ye Chen Feng, betapa beraninya kamu berani mempermainkan kami. Aku tidak akan memaafkanmu hari ini. Saat dia berbicara, Yue Chan mengedarkan teknik Iblis Heaven Dance dengan kecepatan tinggi, menyebabkan bayangan Iblis yang tingginya lebih dari 30 meter melayang ke atas dari tubuhnya, dan itu membawa ki jahat yang tak terbatas saat menyerang Ye Chen Feng. Cheng Feng, hati-hati. Yue Nichang tidak pernah menyangka bahwa Yue Chan tiba-tiba akan bergerak, dan hatinya mengerut saat dia bermaksud untuk berdiri di depan Ye Chen Feng dan membantunya melawan serangan bayangan Iblis. Jangan takut, ayahmu tidak bisa menyakitiku. Ye Chen Feng mengungkapkan senyum bangga dan menyendiri saat dia dengan lembut mengulurkan jarinya, dan itu meledak dengan kekuatan jutaan kilogram. Seperti pilar yang menopang langit, jarinya menunjuk ke arah bayangan Iblis yang dipenuhi dengan ki jahat. Membelanjakan. Bayangan Iblis Heaven Dance terkoyak seperti sepotong kain oleh jari Ye Chen Feng, dan menghilang ke dalam kehampaan. Apa? Semua orang di keluarga Yue tercengang ketika mereka melihat Ye Chen Feng merobek Heaven Dance Devil Shadow dengan satu jari. Bahkan Yue Gu dan Yue Rao mengungkapkan ekspresi terkejut. Mereka dikejutkan oleh kekuatan serangan Ye Chen Feng. Kepala keluarga Yue, hari ini adalah hari besar pertunanganku dengan Nichang. Saya tidak ingin melihat darah, dan saya tidak ingin membunuh siapapun. Saya harap Anda tidak akan memaksa saya. Ye Chen Feng memandang Yue Chan, yang ekspresinya telah berubah drastis, dan berbicara dengan sikap sombong. Apa arogansi? Yue Chan menjadi marah karena terhina dan berkata, Biarkan aku memberitahumu, jangan pernah berpikir untuk melangkah ke keluarga Yue. Begitu kata-kata Yue Chan jatuh, Raja Pembantaian dan tiga lainnya semuanya melepaskan aura kuat mereka, mengunci Yue Chan. Aura yang menakutkan menyebabkan kakinya gemetar, dan bahkan bernapas pun menjadi sulit. Mengaum. Saat pertempuran hendak meletus, dua raungan naga yang menusuk terdengar dari dalam rumah keluarga Yue. Dua kepala, panjang 500 meter level 9 Heavenly Beast Black Jiao Dragon terbang keluar dari rumah keluarga Yue, meraum marah pada Ye Chen Feng dan yang lainnya. Segel Langit Biru. Murid Ye Chen Feng menyusut, dan dia mengedarkan seni rahasia Langit Hijau dengan kecepatan tinggi. Sejumlah besar energi surgawi berkumpul, dan segel Langit Hijau dengan pola dao bawaan terbang keluar dari tubuh Ye Chen Feng, menekan naga jiao hitam berkepala dua seperti gunung. Saat penguasaan seni rahasia Langit Hijau Ye Chen Feng tumbuh semakin dalam, kekuatan segel Langit Biru semakin kuat dan kuat. Ketika segel Langit Biru yang menakutkan menabrak naga jiao hitam berkepala dua, ia menembus sisik naganya yang keras, dan menghancurkan tubuhnya menjadi kekacauan berdarah. Dao dari Dua Ekstrim Kehidupan dan Kematian Ye Chen Feng mendorong dao kehidupan dan kematian ke ekstrim, dan menyerang dengan dao kehidupan dan kematian dao dis. Itu merobek kekosongan di atas rumah keluarga Yue, dan menabrak naga jiao hitam berkepala dua, mengirim tubuh besarnya terbang, menabrak beberapa bangunan kuno keluarga Yue. Hanya dalam tiga tahun, bagaimana kekuatan Ye Chen Feng ini menjadi begitu kuat? Apakah dia benar-benar manusia? Setelah menyaksikan adegan Ye Chen Feng melukai tingkat sembilan binatang surgawi, naga jiao hitam berkepala dua, Yue Gu dan yang lainnya sangat terkejut hingga bola mata mereka hampir jatuh. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana Ye Chen Feng berkultivasi selama tiga tahun terakhir. Dapat dikatakan bahwa kecepatan kultivasi Ye Chen Feng telah melampaui imajinasi mereka, dan kekuatannya mengejutkan semua orang yang hadir, menyebabkan hati mereka bergetar. Yue Chan, izinkan saya bertanya untuk terakhir kalinya. Apakah Anda ingin menikahkan Ni Chang dengan saya dengan patuh, atau Anda ingin bertarung sampai mati dengan saya? Mengandalkan kekuatan absolutnya untuk mengejutkan semua orang yang hadir, Ye Chen Feng memandang Yue Chan, yang menahan tekanan dan wajahnya memerah, dan bertanya dengan dingin. Ye Chen Feng, apakah Anda benar-benar tuan kota dari kota surga Singluo? Setelah menyaksikan kekuatan Ye Chen Feng, dan melihat situasi saat ini, Yue Gu bertanya dengan lembut. Itu benar, saya adalah penguasa kota dari Singluo Heaven City. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Jika saya setuju untuk menikahkan Ni Chang dengan Anda, semua hadiah pertunangan yang Anda ambil sebelumnya. Ye Chen Feng menyelai Yue Gu, berkata dengan cara yang kaya dan sombong. Leluhur tua, tidak. Melihat Yue Gu hendak berkompromi, Yue Chan panik. Jika dia benar-benar menikahkan Yue Ni Chang dengan Ye Chen Feng, dia akan menjadi bahan tertawaan seluruh benua timur. Yue Chan, apakah menurutmu wajahmu lebih penting daripada nyawamu? Apakah Anda percaya bahwa kami akan menghapus keluarga Yue Anda dari seluruh benua timur? Raja Pembantaian, mengenakan jubah hitam dan memancarkan niat membunuh yang kental, mengancam dengan dingin. Anda, apakah Anda pikir kita tidak bisa melakukannya? Melihat wajah muram Yue Chan, Raja Pembantaian berkata tanpa menahan diri. Aku akan membuat keputusan untuk masalah ini. Ye Chen Feng, klan Yue ku telah melihat ketulusanmu dan perasaanmu terhadap Ni Chang. Aku setuju untuk membiarkan Ni Chang menikah denganmu. Namun, jika aku menikahkan Ni Chang denganmu, keluarga Yue ku pasti akan menjadi musuh kerajaan Kirin. Oleh karena itu, setelah Anda menikah dengan Ni Chang, kami membutuhkan perlindungan Anda. Kata Yue ku yang licik. Tentu. Meskipun Ye Chen Feng tidak menyukai keluarga Yue, Yue Chan, dan Yue Gu, keluarga Yue tetaplah rumah Yue Ni Chang. Demi Yue Ni Chang, dia tidak ingin menjadi musuh keluarga Yue, juga tidak ingin sesuatu terjadi pada keluarga Yue. Karena itu, dia setuju tanpa ragu-ragu. Cheng Feng, terima kasih. Yue Ni Chang tersentuh saat melihat Ye Chen Feng berkorban untuknya. Selama aku bisa menikah denganmu, aku akan menyetujui syarat apapun. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata dengan lembut. Baiklah, tunggu apa lagi? Cepat dan sambut menantu baru. Yue Gu sepertinya sudah melupakan ketidaknyamanan sebelumnya. Dia segera memerintahkan orang untuk mengundang Ye Chen Feng dan yang lainnya ke kediaman lama keluarga Yue. Pasangan ciptaan surga akhirnya akan bersama. Seribu. Keluarga Yue berkompromi, dan pernikahan Ye Chen Feng dan Yue Ni Chang tidak lagi terhalang. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Di bawah pengawasan pribadi Yue Gu, pernikahan Ye Chen Feng dan Yue Ni Chang ditetapkan tiga hari kemudian. Mungkin itu untuk mengjilat Ye Chen Feng, tetapi klan Yue sangat mementingkan pernikahan antara mereka berdua. Seluruh rumah tua Yue klan didekorasi. Rumah tua itu dipenuhi dengan bunga-bunga roh yang indah, dan keharumannya memenuhi udara. Pita merah panjang dililitkan di dinding dan atap, dan lentera merah besar digantung tinggi. Seluruh keluarga Yue dipenuhi dengan suasana gembira. Untuk sesaat, seluruh kota provinsi bulan dipenuhi dengan kebisingan dan kegembiraan. Penggarap datang dalam aliran tak berujung untuk memberi selamat kepada mereka. Master Istana Pedang Surga datang untuk memberi selamat kepada mereka. Tetua Agung Gunung Sembilan Neter datang untuk memberi selamat kepada mereka. Master Istana Bulan Dingin datang untuk memberi selamat kepada mereka. Ketika hari pernikahan Ye Chen Feng dan Yue Ni Chang tiba, kecuali Istana Laut Timur, hampir semua kekuatan di benua timur datang untuk memberi selamat kepada mereka. Kakak Cheng Feng, selamat mendapatkan kecantikan. Mengenakan jubah putih, Jian Chen dan Jian Moli, yang telah menembus kerana kaisar binatang peringkat 2, datang ke sisi Ye Chen Feng dan mengucapkan selamat kepadanya dengan lembut. Terima kasih, kapan kami akan minum anggur pernikahan Anda? Melihat saudara laki-lakinya yang baik, Ye Chen Feng merasa sangat bahagia saat mengatakan ini sambil tersenyum. Segera, segera. Jian Chen melirik wajah cantik Jian Moli dan berkata dengan wajah penuh kebahagiaan. Saudara Ye, saya mendengar bahwa Anda memiliki kekuatan untuk melawan kaisar binatang peringkat 6. Memikirkan rumor tersebut, Jian Moli tidak percaya bahwa kekuatannya telah berkembang sedemikian rupa. Mengapa? Apakah Anda masih ingin bertanding dengan saya? Ye Chen Feng tahu bahwa Jian Moli adalah seorang maniak pertempuran, jadi dia berkata dengan setengah bercanda. Jangan main-main, Li Er, bahkan jika kamu dan aku bergandengan tangan sekarang, aku khawatir kita tidak akan menjadi tandingan Cheng Feng. Meskipun Ye Chen Feng sengaja menyembunyikan auranya, Jian Chen bisa merasakan kekuatan yang menakutkan darinya. Pengantin wanita telah tiba. Semakin banyak tamu yang datang, rumah keluarga Yue menjadi semakin hidup. Yue Nichang yang cantik, yang mengenakan mahkota Phoenix dan jubah merah, muncul ditemani oleh dua pelayan cantik. Jam keberuntungan telah tiba, dan upacara pernikahan dimulai. Di bawah naungan seorang lelaki tua berambut putih, Ye Chen Feng dan Yue Nichang menjalani upacara pernikahan yang rumit dan akhirnya menjadi pasangan. Suasana di mansion-mansion mencapai puncaknya saat ini. Beraninya ke keluarga Yue, siapa yang mengizinkannya menikah? Nama bantuan Yue nama-nama yu seses, seses seses seses. Kian Hua Hua yang tinggi dan kokoh muncul di langit di atas kediaman lama keluarga Yue, ditemani oleh dua ahli dari Kilin di Finetion. Dia mengecat kukunya dengan warna merah dan riasan tebal di wajahnya. Keluarga Yue yang semarak langsung terdiam karena penampilan mereka. Ada sedikit depresi dalam suasana sunyi. Tuan Kian Hua Hua, mengapa kamu ada di sini? Yue Gu sudah lama berharap Kian Hua Hua akan datang. Dia dengan cepat berjalan ke depan dan bertanya dengan wajah penuh senyum. Jika saya tidak datang, Anda akan menikahkan murid baik saya. Kian Hua Hua berkata dengan ekspresi tidak baik. Dia menatap Ye Chen Feng dengan tatapan membunuh di matanya. Aku bukan muridmu. Saya tidak perlu Anda bertanya siapa yang ingin saya nikahi. Yue Nichang balas dengan keras saat dia menatap Kian Hua Hua dengan kebencian. Hef, tidak ada orang yang kutangkap yang bisa lepas dari genggamanku. Kian Hua Hua dengan dingin mendengus dan berkata dengan dominan. Waria terkutuk, nada yang besar. Hari ini, saya ingin melihat siapa yang bisa memaksa Nichang. Ye Chen Feng menyipitkan matanya dan berdiri di depan Yue Nichang. Dia menatap dingin ke arah Kian Hua Hua yang arogan dan sombong dan berkata dengan arogan. Berengsek, Anda sedang mencari masalah. Kian Hua Hua paling benci disebut waria. Dia langsung marah. Gelombang demoniki dipancarkan dari tubuhnya dan mengunci Ye Chen Feng. Ye Chen Feng tertawa dingin dan berkata, Kamu bilang kamu tidak ingin menjadi pria yang sangat baik, tetapi kamu ingin menjadi seorang wanita. Jika aku ayahmu, aku akan mencekikmu sampai mati ketika kamu lahir, sehingga kamu tidak akan membodohi dirimu sendiri. Sialan, aku akan menggiling tulangmu menjadi debu. Kian Hua Hua sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Energi iblis yang menggelinding berubah menjadi kepala serigala yang ganas, melolong saat menggigit Ye Chen Feng. Senior, Anda tidak perlu melakukan apa-apa. Serahkan dia padaku. Meskipun Kian Hua Hua berasal dari kerajaan Kirin dan kekuatannya jauh lebih unggul dari kaisar binatang tingkat enam biasa, Ye Chen Feng sama sekali tidak takut. Dia bermaksud menggunakan dia sebagai contoh untuk mengintimidasi semua orang yang hadir. Bang! Ye Chen Feng dengan cepat membuang pukulan. Kroling Dao Inten dan puluhan juta jin kekuatan bergabung menjadi satu. Seperti meteor yang menyilaukan, pukulan itu menghancurkan kepala serigala demonik ki berkeping-keping. Wariah terkutuk, tunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya. Jika tidak, tahun depan hari ini akan menjadi hari kiamat Anda. Ye Chen Feng meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap Kian Hua Hua, yang wajahnya terdistorsi karena amarah, dan berkata dengan dominan. Bocah bau, aku bersumpah akan menggiling tulangmu menjadi debu. Kian Hua Hua marah karena marah. Dia langsung menyalakan garis keturunan ki iblisnya dan berubah menjadi tubuh serigala iblis yang menakutkan, menyerang Ye Chen Feng. Cheng Feng, berhati-hatilah. Yue Nichang sangat menyadari kekuatan Kian Hua Hua. Melihat dia menyerang dengan liar, dia langsung menjadi gugup. Jangan khawatir, dia hanya waria. Lihat aku menghancurkannya sampai mati. Ye Chen Feng mengungkapkan senyum percaya diri. Dia menyalakan Empyrean Blutlin dan menyalurkan kekuatan surgawi yang bergulir ke dalam tubuhnya, dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Seratus serigala menyerang. Kian Hua Hua terus menyimpulkan niat Dao yang kuat. Dalam sekejap, dia berubah menjadi ratusan serigala hitam dan menyerang Ye Chen Feng dalam kehampaan. Serigala melolong dan menyerang Ye Chen Feng, ingin mencabik-cabiknya dan membunuhnya. Guntur suci awal ungu, padam. Ketika ratusan serigala hitam mendekat, suara guntur yang memekatkan telinga terdengar dari tubuh Ye Chen Feng. Strikes of Purple Beginning Holy Thunder menyembur keluar dari tubuhnya, membawa kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Itu menghancurkan serigala hitam dan langsung menghancurkan serangan Kian Hua Hua. Guntur suci, Anda telah menaklukkan sejenis guntur suci. Kian Hua Hua merasakan kekuatan destruktif dari Purple Beginning Holy Thunder. Dia mengangkat alisnya dan menebak tingkat guntur suci awal ungu. Wajahnya yang penuh makeup mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Saat dia masih sok, Ye Chen Feng tiba-tiba mendekat dengan langkah pedang. Diagram pedang yang sangat tajam menembakkan sejumlah besar pola Dao pedang dan menyerang Kian Hua Hua. Segel Langit Biru Sementara Kian Hua Hua dengan paksa menahan serangan pola pedang Dao, Ye Chen Feng dengan cepat membentuk segel dengan kedua tangan. Kekuatan surgawi yang bergulir dan niat Dao menyatu bersama, membentuk cetakan palem hijau seperti gunung. Itu meledak ke arah Kian Hua Hua dari jarak dekat. Terperangkap, Kian Hua Hua hanya bisa bertahan dengan seluruh kekuatannya. Namun, kekuatan serangan Blue Sky Sail terlalu menakutkan. Serangan mengejutkan itu menghancurkan pertahanan Kian Hua Hua seperti mematahkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk. Itu meledak dengan kekuatan yang mengejutkan dan meledak di tubuhnya, menyebabkan darahnya bergolak. Dia terpaksa mundur. Pedang surgawi tanpa batas. Setelah menang dengan satu serangan, Ye Chen Feng segera mengeluarkan pedang kaisar surgawi dan menebas serangan yang seluas Dao besar. Kehendak menakutkan dari Dao dan kekuatan surga berkumpul bersama dan langsung membelah kehampaan, menebas Kian Hua Hua ke tanah dari udara. Pacaran kematian. Kian Hua Hua terluka. Kedua pengikutnya menyipitkan mata dan menyerang Ye Chen Feng pada saat yang sama, tidak memberinya kesempatan untuk terus menyerang Kian Hua Hua. Disdao surgawi. Tangan Ye Chen Feng bergerak seperti air yang mengalir. Niat Dao dan kekuatan surgawi yang telah dia simpulkan secara ekstrim dengan cepat dipadatkan dan berubah menjadi dua disdao surgawi. Itu seperti dua pusaran air spasial besar yang muncul entah dari mana, menelan para ahli kerajaan Kirin yang ekspresinya sangat berubah. Peng Peng. Setelah diserang oleh disdao surgawi Ye Chen Feng, serangan dari dua ahli kerajaan Kirin, yang merupakan kaisar binatang tempur level 5, segera dipatahkan. Tubuh mereka meledak dan berubah menjadi dua awan kabut darah, mati di tempat. Adegan Ye Chen Feng meledakan dua ahli kerajaan Kirin telah mengejutkan semua orang yang hadir. Suasana di keluarga Yue menjadi lebih menindas, membuat orang sulit bernapas. Terima kasih telah menonton!